kepada masyarakat dan kepada gereja. Maka beberapa kegiatan kami sudah lakukan, ada dasar online, kemudian juga pertemuan-pertemuan online untuk berbagi pengalaman, kemudian juga berdiskusi. Beberapa kali kami sudah mengadakan, dan juga yang lalu terakhir juga bersama atau rekan-rekan dari Roh Merto Bekasi. Kami juga berdiskusi, malam ini juga terima kasih teman-teman dari RMB juga berkenan untuk bersama-sama dengan kami untuk berbagi pengalaman, dan juga yang dari luar kota, dari Semarang, dan sebagainya, saya tidak bisa satu-satu, terima kasih dalam diskusi malam hari ini. Dan juga kepada Mas Baskoro, terima kasih selaku bidang usaha dari Koperasi Maju Bersama yang terus mencoba untuk mencari peluang-peluang yang bisa dikembangkan bagi kemajuan seluruh anggota Koperasi Maju Bersama, dan juga untuk kita semua. Semoga diskusi ini bisa membawa manfaat yang sangat berguna bagi kita, dan bisa kita tularkan kembali kepada rekan-rekan kita yang lain. Hanya mohon maaf, nanti saya tidak bisa sampai selesai karena saya ada jadwal lingkungan malam ini. Tapi nanti kira-kira sampai jam 8 kurang. Saya ingin, Pak Murni, karena sudah lebih dulu jadwalnya. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Kepada Pak Anton, sekali lagi, Pak Yusuf Warna, Pak Yusuf Warna, terima kasih. Nanti saya akan mendapatkan, teman-teman akan mendapatkan ilmu juga dari Bongsari, ya. Siapa Bu Sisil? Bu Sisil? Saya dulu tidak pernah tinggal di Bongsari. Saya tinggal di Cempolor Joknam, saudaranya, adiknya Bu Sri Utami. Oh, ya. Saya ketua mudika di sana tahun 80... Eh, pokokos hari, tahun 74. 74-77, saya ketua mudika di Bongsari. Namanya Romo... Smit, Pak. Romo Smit, Romo... Sesudah Romo Smit. Sesudah Romo Smit. Oh. Ya, ya, ya. Saya juga orang Bongsari, Pak. Makanya saya... Bongsari yang kemudian pindah paroki. Parokinya seperti Harapan Indah, kemudian dipisah. Ya, ya, ya. Ya, ya. Paturnuhun. Sekarang untuk teman-teman di Bongsari, saya dulu temannya Romasis. Oh, Romasis, Kerapia itu. Oh, itu lagi kelas saya. Ya. Ya, di Karnis... Loyola. Loyola, ya. Saya waktu itu kuliah di IKIP. Ya. Kami... Ya, akrab sekali dengan Romasis sampai sekarang. Oh, ya, ya. Salam untuk teman-teman di Bongsari, Bersusil. Ya. Bu Veronica Sri Utami, Pak Kemi. Ya. Masa Rulun. Sekarang dulu. Ya, Pak Dalam. Terima kasih. Baik. Ini kan kalau begini kan akhirnya ketemu, 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 ngeling, ngeling, ngeling gitu ya. Kalau kita enggak begini, enggak ada sarana untuk ya inilah menjalin kembali jejaring yang ada gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Agus. Ini karena Pak Agus juga mendorong kita untuk berani melakukan pembaharuan terobosan-terobosan melalui pasar online dan juga dengan acara-acara sharing session semacam ini. Mengembangkan semua, untuk kemajuan semua, untuk kebaikan semua. Baik, untuk itu kita mungkin bisa mulai pembicara kita, Mas Anton Suryantopo dan Pak Yusuf Parno. Namun sebelum itu perkenankan saya membacakan atau mengenalkan profil dari kedua narasumber tersebut. Jadi Mas Anton, saya manggilnya Mas Anton Suryantopo ini tinggalnya sebenarnya di Cikarang. Beliau, apa namanya, dulunya memang pernah sekolah sama ini di seminari Mertoyudan sampai dengan 2005. Kemudian masuk ke Tor KAC, kemudian kuliah di Teknik Industri, Atma Jaya, dan melanjutkan S2-nya di Prasetya Mulya. Nah ini kalau melihat background beliau, Mas Anton dulu kalau nggak salah pernah masuk di, atau pernah bekerja di Astra Group, Mas Anton. Betul-betul ya, jadi pernah di Astra Group, di Astra Internasional karena beliau ini pernah mendapatkan training, sebentar, trainingnya ini hanya ada di Astra soalnya. Mengenai, apa kemarin saya baca ini, Astra First Line Management. Jadi kalau di Astra setiap tingkat level, leveling yang ada itu ada training wajib ya Mas Anton ya. Kemudian pernah mendapatkan training Aisin, pernah menjadi juri di Toyota Manufacturer Club. Kemudian TPM, Total Productive Maintenance di PTA Aisin. Kemudian mendapatkan training Fundamental Leadership di Astra Auto Park. Juga pernah mendapatkan training ISO 14671 tahun 2015, ISO 13485 tahun 2016. Mendapatkan training Overseas Supplier Senior Management Course dari Daetsu Motor Corporation Jepang. Itu, jadi Mas Anton punya background bagaimana mengelola usaha dari pengalamannya bekerja di Astra Diat Sumotor. Kemudian saya akan perkenalkan Pak Yusuf Parno. Beliau dulu juga pernah di Mertoyudan. Mungkin angkatan 77, Pak Parno. 71-74. Oh, 71-74. Kemudian melanjutkan ke ADMI, Akademi Teknik Mersin Industri di Solo. Satu almamater dulu sama saya. Kemudian beliau memulai karir tadinya di Rumah Sakit Sinkarolus. Kemudian PT. Kiwi Indonesia. Kemudian di PT. Rekadaya Sarana. Kemudian masuk ke Astra Group tahun 1991. Dari supervisor sampai terakhir beliau di Production Engineering Manager di Astra Diat Sumotor. dan PIMPRO New Engine Plan di KIIC Karawang. Kemudian pernah mengawal Production dan Quality Trainer untuk Basic Mentality 5R, 5S, QCC, dan SS. Suggestion System ya, Quality Control Circle atau GKM. Dan terakhir sampai sekarang, dari 2012 sampai sekarang, sebagai trainer dan instruktur di Yayasan Dana Bakti Astra. Jadi beliau mendampingi perusahaan-perusahaan baik yang menjadi anak ASO Astra ataupun yang bagian dari Lean Production atau jejaring dalam rantai pasoknya Astra. Itu di 5S, QCC, SS, Kaizen, LPS, CRP, TPM, Management Supervisi, ISO 9001-2015, dan IATF 169-49 tahun 2016. Jadi lengkap. Jadi bukan main-mainlah yang kita ajak untuk sharing kali ini. Jadi mohon Bapak-Ibu bisa memanfaatkan dengan baik bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, Mas Anton, mungkin kita mulai dulu dengan Mas Anton. Monggo Mas Anton untuk sharing-nya. Bagaimana, apa namanya, memulai, kan baru setahun yang lalu ya Mas Anton. Setahun yang lalu memulai PT Intipolar ini. Terus bagaimana Mas Anton mengembangkan QCDSM kualitas, biaya, pengiriman, safety, dan moral diterapkan pada perusahaan. Monggo Mas Anton. Selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Halo. Saya kalau di Mertoyoduan panggilannya Topo. Tapi bukan Anton. Jadi kalau Anton itu nama formal dikerjaan. Hari ini saya akan sharing terkait dengan quality, cost delivery, safety, and moral. Tapi dalam perspektif bukan manufacturing ada. Tapi lebih ke bagaimana membuat market baru. Jadi bagaimana kita membuat, saya coba manufacturing, ya ada-ada dikit-dikit lah. Tapi lebih ke, saya mau sharing banyak, lebih ke bagaimana kita membuat tooling ini untuk membuat usaha kita berkembang lebih cepat lagi. Melihat peluang-peluang apa yang bisa kita buat. Itu sih. Jadi saya akan mulai aja. Mas, Mas Koroh. Silahkan, Mas Anton. Ini sharing ya. Ya, sharing aja. Silahkan. Ini sharing. Oke, ini baik. Sebenarnya menurut saya, menurut kacamata saya, QCDSM itu adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk bagaimana kita, bisnis kita, bergerak dengan cepat, dan mencapai tujuan. Lagi-lagi, kualitas, kualitas yang dijaga, harga yang bersaing, pengiriman waktu dan menjaga keamanan moral karyawan menjadi kunci dalam proses QCDSM. SM, eh, SM. Biasa P itu kan productivity ya, kalau di AOP ya. Kalau di QCC. Tapi saya nggak pakai P-nya ya. UCDSM. Nah, sekedar informasi saja tambahan, jadi PT Inti Polar ini merupakan produsen al kesehatan, masker, mopkep, dan APD. Jadi, sebenarnya bisa dikatakan saya tuh ya memiliki saham ya dikit lah gitu kan, karena 100% modal itu dari partner saya. Jadi, PT Inti Polar ini sebenarnya 100% dari partner saya yang memodalkan. Saya hanya waktu itu hanya membuat proposal bisnis. Proposal bisnis, kemudian di-accept dengan anggaranya, akhirnya kita buat ini. Akhirnya yaudah. Tapi, saya mencoba menerapkan QCDSM ini dalam proses pengembangan bisnis di Inti Polar. Jadi, dalam rangka pemegang saham tuh, pemegang saham ya belakang layar lah. Kalau di akta nggak ada saya. Karena memang, apa namanya, saya kan secara faktum masih bekerja di salah satu produsen alat kesehatan. Jadi, saya tidak boleh ada namanya di situ. Oke, kita mulai. Quality. Nah, jadi menurut saya ya, kualitas menjadi konsistensi kualitas dari produk atau jasa. Nah, jadi ketika kita mulai suatu produk, mau yang kita menjual, kualitas itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Tandar kualitasnya seperti apa? Contoh di alat, saya akan banyak bicara di alat kesehatan. Kalau alat kesehatan itu contoh misalnya, oh APD. APD itu harus lolos uji penetrasi. Jadi, tidak boleh ada misalnya bakteri itu masuk ke dalam tubuh. Terus, apa namanya, kalau masker itu ada pengujian, berapa efektifkah bakteri itu tidak masuk ketika kita pakai masker. Itu ada standar-standarnya. Itu yang harus kita jaga kualitasnya. Karena ketika kita, apa namanya, tidak menjaga kualitas itu, bayar-bayar kita akan lari. Apalagi kita mainnya kan B2B ya, bisnis to bisnis. Nah, itu potensi untuk di blacklist itu akan sangat tinggi. Jadi, benar-benar kita harus jaga kualitas dari produk yang kita hasilkan. Nah, item kualitas ini saya bagi tiga. Pertama, golongan, konsistensi, kesesuaian dengan standar atau regulasi. Ini yang penting menurut saya. Pertama, golongan itu ketika bicara segmen pasar apa yang akan kita tuju. Jadi, kalau kita bicara kualitas, kita ada levelnya kan low, middle, high. Nah, kita mau di mana nih? Segmen kita mau di pasar mana? Apakah yang low, middle, atau high? Contoh, masker. Saya mau main masker yang non-medis atau medis. Atau, kalau masker itu cuma ada dua ya. High sama low. Nah, low itu yaudah, harganya murah. Nah, kalau kita beli di pasar itu harga paling 9.000 rupiah. Tapi, kalau diuji, itu saya kasih tahu kalau kita beli masker 10.000 ke bawah, itu saya pastikan keefektifan menangkal bakterinya di bawah 60%. Secara bahan sama, tetapi secara kualitasnya pasti berbeda. Nah, di sini perlu kita lihat nih, segmen apa yang kita tuju. Apakah yang, ya sudah lah, yang low aja lah, yang sekarang ada di pasaran, ya kita main di situ. Artinya kualitasnya kita sesuaikan. Jangan kita main low, cuma kita pakai standar kualitas yang high, yang agak susah. Terutama nanti terkait dengan pricing. Agak susah berat itu nanti fight-nya. Kan kita kan sebagai yang usaha kan, bagaimana standarnya memenuhi, untungnya juga lumayan. Kalau kita, apa namanya, pakai yang terlalu tinggi, padahal segmennya kita kasar bawah, nah berat kita. Jadi, ini yang harus kita tahu dulu nih. Kalau saya bermainnya di area high. Jadi, kualitasnya standarnya tinggi semua. Keuntungannya apa? Kalau kita main di low, itu volumenya besar. Pasti. Tapi marginnya, bisa dikatakan, nggak terlalu besar. Tapi kalau kita main di high, pasarnya sekarang, sekarang sih udah, dulu emang besar ya. Sekarang udah besar, cuman tidak sebesar yang low. Tapi marginnya jauh lebih besar. Nah, kita mau main di mana nih? Segmen mana yang kita tuju? Nah, itu yang penting menurut saya. Apa namanya, kualitas itu, kita pengen di segmen mana? Menurut saya semua produk, semua jasa, harus seperti itu menurut saya. Ini kacamata saya. Itu. Itu yang, apa namanya, yang harus ditentukan di awal. Yang kedua, mencari kebutuhan dari segmen yang kita tuju. Jadi, tadi saya berkatakan, kita harus tahu nih kebutuhannya apa. Kalau yang segmen low, yang penting pakai masker lah. Selesai. Kalau yang lain kan, saya mau pakai masker, saya mau tidak tertular bakteri. Itu kan beda ya. Jadi, standar kualitasnya berbeda. Nah, ini harus kita cari tahu nih. Ketika mulai usaha, ini harus kita cari tahu. Standar kualitasnya mana yang kita tuju. Gitu. Standar kualitasnya disesuaikan dengan segmen yang dituju. Itu menjadi, saya bilang, supaya match nih, apa namanya, antara yang, standar yang kita tuju, dengan segmen yang kita, kita, apa, kita ingin capai. Itu sih. Nah, ini contoh. Ini saya kasih contoh nih, Pak. Jadi, nah ini saya, kalau bicara masker, contoh di sini, saya harga masker 46 ribu. gini tuh. Padahal, apa namanya, di pasaran, sekarang di balik 15 ribu aja banyak, ya kan. Tapi, bagaimana, segmen yang saya tuju ini, tetap, tetap bisa, apa namanya, bisa menang di pasaran. Saya, tetap jaga kualitas di sini. Saya menggaransi bahwa produk saya, sesuai standar. Makanya, saya pastikan, harga saya, tetap konsisten di, 46 ribu. Gitu. Sama, kayak APD nih. APD tuh, kalau kita, non-pasaran tuh, waduh, ya harganya, sekitar, di bawah 100 lah. Tapi, saya tetap konsisten di angka, 196 ribu. Satu set. Ada yang beli? Ada. Karena, segmennya, jelas gitu kan. Karena saya, segmennya, government, pemerintah. Mereka mintanya, kualitas. Gitu. Jadi, kita harus, mengetahui nih. Kalau saya kan, pasarnya government. Kualitas nomor satu, regulasinya, harus diikuti. Gitu. Jadi, ketika, ketika, masuk ke segmen itu, ya sudah, kualitas dan regulasi harus ada. Jadi, harga agak, harga agak tinggi, tidak masalah. Yang penting, sesuai dengan, regulasi yang ada. Ini kalau mau sambil diskusi, boleh ya. Ya, ya. Mungkin langsung tanya-jawab aja ya. Jadi, ini poinnya adalah, kalau kualitas, sesuai dengan, dengan ini ya, Mas Anton. Sesuai dengan segmen yang kita tuju. Jadi, jangan kelebihan, segmennya di mana, kita main kualitasnya disesuaikan. Kalau enggak, tekor. Mau main di volume, berarti di level bawah. Kalau main di margin, di level atas. Begitu ya, Mas Anton ya. Betul, Mas. Mas Korol. Gitu. Kalau saya, senangnya main di level atas. Karena, kalau level bawah itu, banyak yang main. Segmen, yang atas itu, jarang yang main. Karena, apa namanya, itu, kalau bahasanya itu, blue ocean lah. Orang jarang mau ke situ. Karena investasinya lebih besar, effortnya lebih besar. Cuman marginnya jauh lebih besar. Kalau menurut saya. Gitu. Gitu. Ini, sekedar sharing aja ya. Nanti saya akan sharing beberapa poin. Oke, kita lanjut. Lanjut, silahkan. Oke, lanjut. Konsistensi, standar kualitas, di produk harus sama. Tentu ada toleransinya lah. Saya sih, di masker itu, contohnya nih, apa namanya, masker itu, keefektifan, untuk menangkal bakteri itu, dari kemenkes itu, sebenarnya 98 persen, keefektifan. Keefektifannya, itu, bisa dikeluarkan izin. Nah, saya, pakai standar, 99 persen. Jadi, kalaupun nanti, dalam proses produksi itu, ada turun, grade ya, masih ada toleransi 1 persen. Supaya menjaga, ketika diaudit, tiba-tiba diaudit, karena, kalau di, kita pasir pemerintah, mereka beli banyak volume. Satu kontainer gitu ya. Beli satu kontainer. Mereka kan cek sampling. Dicek, melalui laboratorium. Nah, jangan sampai kita, hasil standar, lepot kita. Gitu kan. Supaya masuk toleransinya, tuh, Mas Antonia. Betul, jadi saya jagain, kita harus tahu, standar bawahnya berapa sih. kita harus naikin tuh standarnya. Jadi, kalau pun ada abnormalitas terjadi, ya, masih ada toleransinya lah. gitu. Gitu. Oke. Itu. Jadi, toleransi itu disesuaikan kemampuan dari mesin atau karyawan. Saya sih selalu melihat, dari kemampuan mesin dan karyawan, ketika menentukan kualitas. Jangan kita, bikin kualitasnya tinggi, ternyata mesin kita, gak mumpuni. Rastur kita gak mumpuni. Karyawan kita gak sanggup ya. Jangan. Itu. Itu sih. Terus, nah, sesuai dengan standar. Jadi, produk atau jasa harus ikuti standar regulasi yang ada, agar barang bisa diterima di pasaran. Contoh, karena sedia ala kesehatan, produk ala kesehatan itu, harus memiliki izin edar. Jadi, izin edar itu adalah, produk bisa diterima di rumah sakit, atau bisa dikatakan ala kesehatan, ketika dia memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu. Jadi, kita harus tahu nih, produk kita, atau jasa kita itu, ada standarnya gak? Ada regulasinya gak? Nah, kalau ada, kita mau naikin, mau kembangkan, kita harus ikutin. Kalau enggak, kata terana. Yang terjadi di pasaran saat ini adalah, banyak orang produksi master, banyak orang produksi APD, tapi tidak memiliki izin edar. Sebenarnya, izin edar ini kan sebenarnya bisa diurus. Cuman, banyak orang tidak bisa mengurusnya. Nah, ini yang terjadi di sekarang ini. Banyak orang produksi APD, cuma tidak memiliki izin edar. Ini jadi problem tersendiri di kita. Gitu loh. Nah, karena, ya, merasa dulu pasarnya besar kan, buat itu pandemik awal, pasarnya besar. Orang gak peduli sama regulasi. Yang penting ada barang disikat. Sekarang gak bisa. Sekarang kita, dulu iya, cuman, harus kita benahi pelan-pelan nih. Supaya, produk kita tetap, apa namanya, tetap terjadi. Ini yang terjadi di pasar Indonesia sekarang ya. Dulu, produksi garment itu rata-rata sekarang, produksi APD. Tapi mereka lupa, bahwa, apa namanya, mereka harus mengurus izinnya. Yang terjadi, sekarang di pemerintah itu, izin, satu pintu OSS. Satu pintu OSS, dengan sistem baru, belum siap sistemnya, wah, akhirnya gak bisa bikin, bikin izinnya. Bahkan banyak produksi itu, sudah setahun ngurus, lebih dari setahun, tidak keluar izinnya sama sekali. Nah, ini jadi problem. Jadi, ketika kita sudah melihat pasarnya besar, kita juga bukan hanya, oh sudah nyaman nih, jualan kayak gini udah enak nih. Gak perlu, gak perlu aturan lah, orang udah laku kan. Nah, ini harus kita ikuti. Jadi, kita harus tahu, oh harus ikuti standar, ya kita harus ikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu nih, bisik-bisik gak. Kalau kita main, main di pemerintah, kita main di B2B, itu harus tahu, next, standar regulasi itu, seperti apa sih. Jadi, contohnya kesehatan, dua, tiga tahun lagi, itu mereka menerapkan, adanya, sertifikat halal, untuk alat kesehatan. Apabila gak ada hubungannya, sebenarnya sertifikat halal ini kan. Tapi, sudah di informasi nih, kita harus cari tahu nih, wah, standarnya harus, nah, saya sudah, akhirnya kita mulai nih dari sekarang, kita siapkan itu, supaya kita tidak tertinggal. Jadi, menurut saya, ini adalah, standar kualitas yang harus, kita miliki juga. Walaupun hanya sekedar surat ya, itu menjadi hal yang, yang harus kita siapkan, supaya kita bisa jualan, kalau enggak kan gak bisa jualan kita. Ini bagian dari regulasi, yang mau gak mau harus diikuti, supaya bisa survive di pasar. Betul. Oke. Nah, ini, masalah kualitas, selesai sampai di sini, Masa Sekoro. Ada yang mau ditanyakan di sini, kalau tidak, saya lanjut. Lanjut dulu aja, monggo. Kedua, cost efektif sama price, bicara cost itu saya bagi dua. Cost efektif sama price efektif. Jadi, cost efektif melakukan efisiensi, dengan terus melakukan perbaikan proses dan bisnis. Jadi, kayak misalnya nih, saya bicara inti polar, APD. Kita tuh, di Ruko. Di Ruko tiga lantai kan. Oke. Kan kita melayani, sahabat-sahabat yang marah, oke, kok bisa ya? Hanya di Ruko saja, kok bisa ngelayani, sahabat-sahabat yang marah, Kok, orang kan berpikir kan. yang, kita harus, kalau kita investasi besar, itu agak berat. Karena apa? Kita secara kapital, gak mumpuni, gitu kan. Kita harus berpikir nih, gimana costnya efektif. Akhirnya, kita tahu nih, banyak, perusahaan lain, yang saya bilang tadi, mereka tidak mempunyai, izin, cuma produksi. akhirnya, kita subcon kan lah, ke mereka. Nah, kita sebagai, sebagai, apa, sebagai, yang dagang itu kan enak. Bagaimana kita tetap, menjaga profit kita, tanpa investasi besar, tapi, bekerja sama. Jadi, bagaimana kita membuat model bisnis, apa ya, bersinergi lah, satu dengan yang lain. jadi, jadi gak full, apa namanya, full, full di kita, gitu loh. Jadi, kita bisa dagang, tapi, apa namanya, ya, investasi orang lain. Ya, jadi beban, beban dari, capital, cost capital, dan risk capitalnya, tidak, tidak di kita semua. Jadi, share, apa, tanggung renteng, yang resiko lah ya. Betul. Ya, terus, ini, press efektif, itu, menentukan press yang tepat. Yang tepat. Jadi, kalau saya tuh melihat nih, saya ngintip biasanya, kompetitor yang laku tuh, bahaga berapa sih? Nah, itu yang penting, menurut saya. Jadi, kalau sebagai pemula saya, menentukan harga yang paling efektif itu, seperti apa, itu, ngintip kompetitor. Yang paling laku siapa sih? yang paling laku kita lihat? Nah, kita turunin harganya, 5-10 persen. Kalau kita rasa itu masih cukup buat margin kita, yaudah. Dan ini, menentukan harga-harga di sini tuh, saya intip dari tetangga sebelah, yang, apa namanya, kompetitor sebelah. Oh, harga segitu tuh, laku. Nah, saya turunin lah, 15 persen, gitu. Dari kompetitor sebelah. Jadi, ini, ngelihat, kalau ini ya, bisa lihat market leader, siapa, atau, di situ yang paling sudah dapat nama siapa, kita mungkin produknya mirip atau sejenis, kita main di selisih harga di situ ya. Betul. Walaupun, mungkin sama-sama mainnya di premium, tapi kita masih ada spare, dan kita masih dapat margin, selama masih dapat margin, kita masuk. Iya, itu cara pertama. Cara kedua, biasa, kita bikin HPP-nya kan, harga pokok produksinya berapa, kita mau margin berapa. Itu aja sih, pricing efektif itu, seperti itu sebenarnya. Jangan sampai kita, mau produksi, kita nggak tahu harga pokok produksi kita berapa. Nah, itu yang penting menurut saya. Jadi, kunci pertama adalah menghitung HPP. Nah, perhitungan HPP kan, biasa lah, apa nah, harga semua, nah ini yang sering salah kapal menurut saya. Kalau, wah kalau, dikerjain sendiri gitu loh. Nah, tenaga itu sering nggak dihitung loh. Padahal, tenaga itu, ya, ya, dihitung harusnya. Karena kan itu tenaga. Iya. Asumsinya karyawan di situ. Iya. Itu yang kadang-kadang, apa namanya, yang nggak dihitung. Nah, misalnya kita, produksi HPD, di APD, uang jahat produksi APD. Wah, udahlah, untung segini lumayan. Padahal, dia nggak dihitung loh. Sebenarnya ada tenaga dia di situ. Harusnya kan perhitungannya adalah, bahan baku, ditambah tenaganya dia-dia, baru kita ambil marginnya berapa. Supaya tidak, tidak berat, kosnya. Itu. Kalau dimainkan di, di UMKM, juga mungkin dihitung, untuk biaya, main tenang sealat, dan depresiasi sebenarnya ya, Mas Anton. Itu kadang-kadang yang tidak, tidak dihitung ya. Padahal menurut saya itu perlu dihitung. Semua harus dihitung. Depresiasi alat, main tenang segala macam, kosnya harus dihitung. Jadi, proses efektif lebih ke situ sih. Jadi, menentukan harganya, ada dua, lihat kompetitor, atau kita, lihat harga pokok-pokokokusi kita, itu margin berapa. itu sih. Iya. Itu. Oke. Terima kasih. Nah, delivery. Nah, ini, terdiri tiga poin, menurut saya. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, harga yang tepat. Jadi, tiga T, ini, saya lebih, membuat bahwa delivery ini, dalam tiga T. jadi, kepuasan pelanggan itu kan, jangan sampai kita, apa, delay. Gitu kan. Terus, apa namanya, kita janji, hari Senin, ya hari Senin kita, kalau bisa sebelumnya, kita kirimkan. Jadi, kita mengubur, customer satisfaction. Ya. Apalagi saya, itu kan, bisa dikatakan bukan pemain, pemain baru lah. Pemain baru. Yang, ini, yang main di sini kan, sudah banyak sebenarnya. Ya, sudah banyak, ya lebih dari sepuluh, ya yang main. Cuman kan, bagaimana kita bisa, menggeser kompetitor. Nah, salah satunya adalah, tepat waktu, pengirimannya. Jadi, kita lihat nih, weaknessnya dari kompetitor sebelah. Ternyata, kita lihat, weakness kompetitor sebelah itu, oh ternyata, karena dia, dulunya monopoli, banyak customer yang, terkecewakan, masalah pengiriman. Nah, gitu kan. Karena ordernya kecil, dispelekan. Ya, tidak didistribusikan, diapelkan. Yang, gede-gede dulu kan ya. Ibaratnya kan, kalau kita kan, nyari dagingnya dulu, daripada kulitnya toh. Ya. Kulitnya dipinggirin. Itu yang saya lakukan sekarang. Jadi, karena, saya kan, baru main kurang lebih 7 bulan lah. Padahal pandemi ini kan, sudah hampir 2 tahun. Pemainnya sudah, tahun lebih yang ada kan. Nah, saya ngincirin kulit-kulit dulu nih awalnya. Kulit-kulit, yang sudah kecewa, saya geser ke saya. Gitu. Saya geser, waktunya saya tepatin. Jadi, mereka, kita jadinya hari Kamis, hari Selasa sudah saya kirim, sudah sampai ke lokasi. Jadi, mereka senang. Kulit-kulit inilah kita, kita, apa, kita, kita beri yang baik lah. Karena, ketika, kita, kita ketika gajah, kita lihat komputer, oh, kok dia sudah besar ya, jangan takut menurut saya. Pasti ada kelemahan yang harus, yang kita bisa masuk. Kita mulai dari kecil gitu kan. Nah, dari kulit itulah, kita, bisa masuk, dapat daging. itu yang pertama. Yang kedua adalah, tempat yang tepat, akses yang mudah. Karena kita pasarnya, Sabang Samimara, oke, ini PR, PR yang sangat berat bagi kami, karena kan, pasti, kosnya, antara, antara, apa namanya, antara, Pulau Jawa, sama Kalimantan, berbeda. Di sini ada dokter Yono ya, dokter Yono join, teman saya. Nah, itu, di sini ada dokter Yono, teman saya join kayaknya nih. Oke. Dia tinggal di Kalimantan, Kalimantan Barat. Dan lo sering ngeluh ke saya, waduh, ngirim kok ongkosnya mahal banget, ya, ya kan? Mahalan, ongkos kirimnya daripada produknya ya? Ya, betul. Ini, ini yang terjadi di Indonesia ini kan, apalagi kita harus melayani sebangsa Maroke. Jadi, menurut saya, tempat yang tepat menjadi penting. Jadi, kebetulan tempat saya di Tangerang, itu aksesnya, terutama lewat jalur laut, lebih mudah. Jadi, kita harus menentukan nih, kalau segmen kita di pulau daerah mana, itu kita harus menentukan tempat yang tepat untuk mendistribusikannya. Jadi, bukan, wah, yang murah bisa, yang dekat rumah, bisa. Cuman, kalau kita sudah mulai, membuat market yang besar, nah, itu harus, kita cari tahu tempat yang tepat. Supaya apa? Supaya kita menjagain di libra kita tetap aman. Gitu kan? Jadi, apalagi jalur-jalur laut, itu harus kita perhatikan. Gitu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, harga yang tepat. Jadi, saya bilang, harga itu harus benar-benar, yang kompetitif sekali. Kita mau tepat waktu, tapi harga, harga, harus bersaing. Misalnya, kita harus cari nih. Kalau saya tuh biasa, tim saya tuh sering cari. Jadi, emang harus rajin sih. Cari-cari kargo. Kalau kan, volume ya, volume, volume, volume. Itu harus cari, misalnya, kargo yang kejambi. Itu kargo apa sih yang disana? Yang murah. Nah, kalau orang kargo, biasanya pakai indah kargo tuh. Indah kargo emang murah. Cuman, kalau kargo itu memang, biasanya misalnya di Jambi, itu akan jauh lebih murah. Biasa, misalnya ke Jambi itu per kilo 7.500. Itu pakai indah kargo, itu udah murah tuh. Dibandingkan JNE, TIKI, dan jauh lebih murah. Ternyata, ada, yang lebih murah lagi. yang emang sentral di Jambi, per kilonya nya 2.500. Kan jauh tuh. Nah, kita emang harus, harus rajin-rajin nih. Sini, learning by doing juga, kita harus tahu, collecting. Oh, mana-mana harus petain. Kalau ke Jambi mana, kalau di Pulau Jawa, mana yang paling murah, kalau ke Lambung, mana yang paling murah. Itu harus yang penting, karena, mereka neken kos. Di mana-mana neken kos. Jadi, kita juga, ketika mau dagang barang, itu harus tahu nih, apa namanya, kosman yang kompetitif. Tapi, kualitas kita juga, lebih jaga gitu. Jangan, diperlakukan, apa namanya, sewana-wana. Nah, kalau memang sudah besar, sudah banyak, bekerjasama dengan ekspedisi kargo. Jadi, mereka, karena, kita udah rutin gitu, kita yaudah, apa namanya, buka akses, dan bisa tempuh. Akhirnya seperti itu. Jadi, ketika kita, ini juga bagian dari, jaga cash flow ya. Jaga cash flow, saya akan cerita bahwa, ketika kita, saran saya sih, kalau kita, rutin, pake lah kargoin itu terus. Jadi, iseng nih, kita pake, laggo itu, tiba-tiba kita gak pake. Pasti kan dihubungi, kok gak pake sih? Saya selalu ngomong, sebelah, bisa tempuh. Disini gak bisa tempuh. Paling saya gak, sebelah gak bisa tempuh juga, sama aja. Negosiasi lah. Negosiasinya aja. Yaudah Pak, kita tempuh. Aiman, sebulan. Enak. Nah, jadi, sebagai UMKM, juga menurut saya, kita harus, harus, ayah, trik-trik kecil lah. Trik-trik kecil, yang supaya jaga cash flow kita juga disini. Karena kan, sebagai UMKM, ya, kita harus jaga cash flow berat memang. Apalagi, ketika, menghadapi payment-payment yang, dua bulan, tiga bulan baru bayar. Nah, ini, hal sederhana, yang bisa kita lakukan untuk jaga, apa namanya, cash flow kita, supaya tetap, tetap, tetap berjalan dengan baik lah. Itu. Mas Anton, sebelum lanjut ini, kalau, menggunakan, shipping, delivery ya, itu kan, masalahnya kan, bukan hanya secara cost price, terus, pembayaran jatuh tempo, tapi kan, keamanan barang kita ini, bagaimana itu, bagaimana untuk menjagainya apa, ada, SLN-nya, oh, ada asuransinya juga. Iya, kalau saya, keluar kota, saya pakai asuransi, gitu. Terus, ini, apa namanya, kalau saya, itu asuransi, terus kita juga, kalau saya kan, kalau itu, cabut tabek, saya sudah bekerja dengan, tar up delivery. Nah, itu, mereka garansi banget bagus, menurut saya. Oke. Itu sih. Nah, kalau makanan, saya nggak tahu ya, kalau makanan ya. Kalau makanan, saya nggak tahu. Pak sel kalau kemarin, yang itu ya, yang muncul. Tapi mungkin ada, fitur-fitur lain, kalau yang makanan, mungkin yang, kemarin, bagaimana, supaya, misalkan, kalau orang mau nyicipin, nggak bisa, mungkin belum beli banyak, mau mencoba, tapi kos untuk pengiramannya, jangan lebih besar dengan, atau minimal ya, diminimalkan lah, nggak sampai jadi seperti, beli harga satu produk gitu, ya, Mas Antony. Contoh kemarin, saya beli apa tuh, yang dapur apa? Panggor. Nah, ini ada kok. Iya, dari kranji, sampai Cikarang, pakai Grab. Wah, ongkirnya, sama beli, harganya, sama ini. Tapi kan sampai, sampai Cikarang. Iya, kemarin sudah dicoba. Nah, itu enak, mantap. Jadi, menurut saya, ini harus dipikirkan, ketika kita mau Grab market, market lebih besar, kita harus partner nih, ya kan? menurut saya enak, cuman, kadang-kadang orang mikir, oh, gede kok mahal banget ya, kan gitu. Itu, itu, dari challenge, tapi menurut saya, kita harus cari, menurut-menurut harus cari sebenarnya. Ngulik satu-satu, kargo mana yang efektif, dan sesuai dengan produk kita. Itu memang butuh proses, dan butuh waktu sih memang. Dan memang harus, harus belajar di situ sih. Beberapa sih, kalau yang pengiriman itu, ada yang di luar, Gojek, Grab, memang di luar itu, kelihatannya ada, dengan ongkos yang lebih miring. Memang, mereka menangani UMKM. Cuman, saya itu kemarin, cuman, sambil lalu dengarnya. Jadi, tidak terlalu perhatian, tapi saya pernah dengar, ada yang handle, jadi untuk pengiriman, pengiriman makanan, pesanan, dari poin A ke poin B, gitu, dan sebagainya. Tapi mungkin nanti, sambil dicari, Mak Moko. Iya. Jadi, saya juga mengamati, kalau saya kan, saya senang sih, kalau saya kan, contoh saya, saya kan pengguna sayur box ya, di rumah itu saya pakai sayur box, nggak pernah ke pasar lagi sekarang. Bagaimana, ya itu juga, misalnya, itu juga menurut saya, cara yang paling efektif ya, kan, istri saya tuh, sering beli tuh, sayur box, kenapa? Akhirnya murah, dia bilang. Harganya, barangnya memang, lebih mahal dikit, cuman kan, ibu-ibu tuh kan, ongkirnya murah nih ya, kan, itu jadi, menurut saya, deliver ini bagian yang krusial, ketika kita mau scale up usaha kita. Itu. Itu. Ya. Kalau ibu-ibu dikemas bagus, mahalan dikit, ya mungkin oke mas Ian ya. Iya. Asal ongkirnya masih masuk. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya strategis sih, ya kan. Mau dinaikin, harga dinaikin, membanding untuk pihak pengiriman aja kan. Ya itu bisa sih. Gitu. Gitu. Delivery menurut saya bagian yang krusial, ketika kita mau bicara, produk atau jasa. Oke, Mas Waskro. Gitu. Cukup. Cukup. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, ini, ini pabrik banget nih. Iya kan? Safety, keamanan, karyawan dalam bekerja. Jadi, apa namanya, karena saya pabrik, ya kan saya manufacturing ya, manufacturing alkes, jadi saya selalu memperhatikan, jadi, puji Tuhan sih, sampai saat ini belum ada, setelahkan kerja. Walaupun, kita pakai mesin hot press, mesin panas yang untuk sim-sealing, mesin jahit, kemudian mesin-mesin yang pakai welding, kita kan pakai welding ya, vibration welding. Puji Tuhan sih, sampai saat ini belum ada ketelakan di situ. Jadi, ketika kita mulai, mulai, apa, mulai, bisnis, apapun itu, UMKM, menurut saya, keamanan ini menjadi hal yang penting. Contoh misalnya, saya diubur-ubur nih, kerjaan, tiba-tiba ada kecelakaan, cebret, ya kan, nggak bisa ngirim. Waduh. Ya, customer akan maklumi, cuman, kekecewaan itu kita jaga lah. Residen ini kelihatannya sepele, cuman ketika terjadi, efeknya customer. Kita harus melihat seperti itu sih. Gitu. Jadi, saya sih selalu, memberitahu, kecelakaan itu dalam ABC, top six, aparatus itu terjepit, big heavy itu, kecelakaan tertimpa, terbentur, car itu, kalau, transportasi, drop, jatuh ketinggian, elektrik listrik, fire itu kebakaran. Itu. Jadi, itu yang saya, saya lakukan. Nah, ini moral. Jadi, ini agak susah sih. Setiap, orang peduli terhadap pekerjaan. Nah, kita kan UMKM ya. Saya juga, walaupun PT, juga masih UMKM lah. Gitu kan. Kita, sekarang ini mengelola, 120 karyawan kan. Gitu kan. Jadi, jadi 40 di, Tangerang, 80-nya di, Bantul, Jawa Tengah. Oh, pelannya di Bantul ya? Iya, jadi ada dua kita. Jadi, karena menghemat kos, karena di sini, kalau Tangerang kan, UMKM kan 5,2 ya. Kalau di Bantul kan, hanya 109. Iya. Udah mau buka lagi, tahun depan dikendal. Udah cerita sama saya. Mau nambah pelan baru. Iya, puji Tuhan lah. Yang diberi kepercayaan sana-sini kan. Iya. Kita kan modal itu. Jadi, jadi ini, apa namanya, jadi, menurut saya karyawan ini, harus apa ya, harus, ya kita, apalagi kan saya jujur aja, saya karyawan tidak melihat, misalnya, kita UMKM itu, lulusan SMA enggak. Kalau saya, lulusan SCD, SMP enggak apa-apa. Yang penting mau kerja, attitude-nya baik. Jadi, saya selalu melakukan gini nih, untuk seleksi karyawan. Ini sebagai berbagi aja saya. Jadi, di tahap pertama, itu saya melakukan, karyawan itu tidak langsung gaji bulanan, enggak. Walaupun, kita bahkan 5,2. Itu saya bagi, 30 hari kerja. Jadi, karena harian. Kecuali memang, yang kritikal-kritikal, saya pasti bulanan. Tapi yang, yang apa namanya, direct labornya di bawah itu, saya, selalu bikin harian. Kita lihat, gaji harian, mereka senang atau tidak. Performa atau tidak. Karena kadang kita UMKM, kalau kita corporate besar, apa namanya, problem, wah udah, susah. Kita harus kontrak segala macam, repot. Nah, UMKM gitu menurut saya. Harian kita lihat, oh performanya bagus, oke. Lalu kita naikkan. Ke bulanan. Kan bisa kelihatan nih, orang dikasih hari ini aja semangat menurut saya, apalagi dikasih bulanan, dikasih insentif dan lain. Itu, itu bagi saya, cara yang paling efektif. Saya itu sekarang, dari 120 karyawan, itu, 85 masih harian. Sisanya sudah bulanan. Gitu. Jadi, apa namanya, kita evaluasi. Oh, harian. Karena kan, ketika kita salah ngerekrut, waduh, bapak belur kita. Karena kan, apa namanya, yang, yang di, yang kerja itu kan, ya kita, kita, meng-create, yang bekerja mereka. Nah, jadi saya menurut saya, ini menjadi penting. Begitu gak perform harian, lebih gampang, seperti itu. Apa namanya, diganti. Tapi, kalau misalnya sudah, tetap, sudah gaji bulanan, nah itu agak sulit. Nah, jadi menurut saya, UMKM ini adalah, kita lihat nih, berapa ker, ya, berapa gampang yang kita arahkan, gitu. Jadi seleksinya di situ sih. Kalau kita di perusahaan kan, provision. Kalau saya agak berat, kalau di UMKM, saya kan masih UMKM ya. Provision, kos yang dikeluarkan, terlalu besar. Nah, ini, menurut saya, perlu ini, perlu, ya ini strategi saya sih. Strategi saya untuk, saya selalu kasih briefing. Jadi, saya sebagai, saya itu sebagai, penang jawab, sorry ya, sama profesional. Saya selalu, kasih briefing. Walaupun, paling sebulan, dua kali. Gak banyak sih. Cuman, memberi, memberi, karena saya kan banyak, banyak kan harus di marketing sebenarnya. Jadi, memberi arahan ke mereka, gitu kan. Memberi, guidance ke mereka. Supaya, ya, kita bekerja di sini, kita cari sama-sama cari makan di sini, ya, kita sama-sama jaga perusahaan ini, gitu-jangan sampai, ada problem, ya, akhirnya, kita imbas ke semuanya, dan, rugi semuanya kan. Karena yang dikasih makan kan bukan yang kerja. Turunannya, anak istri di rumah juga kan, harus, harus makan dari sini. Gitu, saya bilang gitu sih. Itu. Oke. Itu dari saya, Mas Baskoro. Oke, Mas Anton. Ya. Mungkin, kalau ya, dari siri safety, keamanan, dan moral, bisa nggak yang di-share untuk, apa namanya, untuk ke customer? Misalkan, garanti terhadap, apa, masker, mob cap, maupun APD medisnya, terus, misalkan ada apa-apa, kemudian nanti, ada, ada evaluasi terhadap produknya, atau bagaimana, Mas Anton? Kalau di kita, sebenarnya, kalau di, gini, kalau di alat kesehatan itu, kita tidak, tidak memiliki kewajiban, untuk melaporkan ketika ada incident. Nggak ada kewajiban sebenarnya. Atau, kan, beda di, kalau di manufakturing, ya, kalau kita sebagai vendor, kalau ada kecelakaan kerja, harus laporkan, laporan, segala macam. Tapi, kalau di alat kesehatan, belum. Karena memang, industri alat kesehatan ini, bisa dikatakan, industri yang sangat, apa ya, belum, 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 itulah, masih, masih kecil sekali. Belum terlalu besar, sebesar otomotif. Dan mereka, regulasinya masih, masih sangat, kecil. Karena kita hanya, diminta laporan produksi saja, setiap, 6 bulan sekali, ke Kementerian Kesehatan, itu. Jadi, tidak ada laporan, kecelakaan kerja, laporan ini belum ada. Gitu. Paling jumlah karyawan, itu aja sih. Oke. Itu aja sih, Master. Baik. untuk sementara, sambil menunggu istirahat, kita berikan applause dulu, dari Mas Anton Suriantopo. Terima kasih Mas Anton, sudah sharing, praktek, yang berlaku di PT Intipolar, terutama untuk masker, mopcap, dan alat medis Sanos. Nah, untuk melengkapi, Mas Anton, sambil mungkin istirahat break dulu, sudah bersama kita, Pak Yusuf Parno, konsultan dari, Yesandana Bekti Astra, sudah mendampingi banyak UMKM, dalam peningkatan produktivitas, tidak terkecuali, dalam masalah QCD SM, dan beliau juga, sudah punya pengalaman banyak, di Astra Detsu Motor. Monggo, Pak Parno, kita sambut, Pak Parno, dengan applause, terlebih dahulu. Oke. Monggo, Pak Parno, waktu dan tempat. Suara saya terdengar, tapi agak putus ya, sepertinya. Putus-putus. Ya. Sudah. Mungkin, tapi ini kok, nggak terlalu cedera banyak. Nggak terlalu. Baik-baik. Ya sebenarnya, untuk sharingnya tadi, Mas Anton itu sudah, sudah baik ya. Jadi saya, lebih, lebih akan melengkapi, kalau, ada pertanyaan ya, barangkali, melengkapi, kalau nanti, jawaban dari Mas Anton, lalu saya bisa, menambah atau melengkapi. karena sesuai permintaannya, kan kita mau ngobrol, sharing terkait dengan QCDSM. Jadi audiensnya, ingin bertanya apa, itu saya akan memberikan informasinya. Jadi, saya tidak menyiapkan presentasi terkait dengan ini. Jadi, sesuai kebutuhan audiens, kepingin bertanya mengenai apa. Itu Mas Bascaro. Oke. Baik, kalau begitu. Mungkin sebagai pertanyaan awal, untuk memancing pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Pak Yusuf. Boleh di-share, Pak Yusuf, masalah-masalah kritis, yang sering muncul di UMKM, terkait dengan QCDSM, itu apa, Pak? Mungkin mulai dari Q-nya dulu, Pak. Kualitas dulu. Baik. Kalau terkait dengan, kualitas, ya kebetulan kalau yang di SEO keranji ini, saya perhatikan banyak yang keusahaan makanan, ya? Ya, betul. Jadi, mungkin saya akan terkait dengan yang ini, karena yang ikut di Zoom ini kan, UKM-UKM keranji, dan UKM keranji kebanyakan yang saya perhatikan adalah terkait dengan makanan. Nah, bicara kualitas berkaitan dengan makanan, tentu kita sudah tahu bahwa, kalau namanya makanan, tentu adalah kualitas dalam pengertian rasa. terkait dengan rasa, artinya makanan ini kan harus diterima oleh pembeli dalam kondisi yang fresh, jangan sampai kondisinya sudah kurang segar, misalnya. Karena kalau image yang pertama terasa begitu, pasti orang akan kecewa dan tidak akan melakukan pemesanan yang kedua ataupun yang ketiga. Itu terkait dengan kualitas. Nah, di samping dengan rasa, kalau terkait dengan makanan, tentu adalah kemasan. Kemasannya menarik atau tidak, itu sebelumnya kan kita sudah ngobrol sama Pak Irius, terkait dengan kemasan. Kemasan kan juga punya daya tarik tersendiri terkait dengan itu. Nah, lalu terkait dengan kos. Terkait dengan kos kan berarti terkait dengan harga. Ya, tadi Mas Anton sudah memberikan contoh bahwa yang menjual APD kan tidak hanya satu orang, ada banyak. Begitu juga yang menjual makanan, ini kan banyak juga. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah ini kan sama-sama makanan ya, mungkin rasanya berbeda. Kalau saya jual ayam berarti kan perbandingan orang kan kepada makanan yang sama-sama ayam. Jadi, terkait dengan harga tentu harus diperhatikan. Misalnya kalau Magdi berapa, kalau Kaleo berapa, kalau ayam ini berapa itu, supaya kita menentukan harga di segmen yang tertentu. Terkait dengan kos. Kalau delivery kan, kalau makanan pasti akan cepat kan. Misalnya order siang ini ya, misalnya nanti akan dikirim siang ini. Jadi, tidak akan dikirim dua, tiga. Kecuali kalau yang memang model yang pesanan. Pesanan. Pesanan hari. Harus tepat waktu ya Pak ya. Jangan kecepatan. Kalau kecepatan nanti nggak lucu juga. Nah, itu bedanya sama barang mati kan. Nah, jadi demikian. Terkait dengan kualitas, perlu diperhatikan. Terkait dengan kos. Lalu delivery time. Lalu, terkait dengan safety. Terhadap safety, ada yang saya perhatikan agak kurang peduli sama safety ya. Jadi, safety terkait dengan makanan. Misalnya ya, kadang-kadang kalau bungkusnya plastik, itu kan di staples ya. Nah, di staples itu kan, kalau dilepas kadang-kadang kita nggak pegang staplesnya, tapi kita nggak tahu kematannya dia jatuhnya. Betul. Apakah keluar bungkus, atau ke dalam nasi, atau ke dalam sayur. Nah, itu yang menurut saya, kalau makanan dibungkus dengan plastik, lebih baik menggunakan siltip ya. Jadi, dengan siltip kan sama-sama tertutup, tetapi bahaya kena staplesnya kan lalu menjadi hilang. Ini adalah kalau kita peduli dengan safety dari pelanggan kita. Nah, kalau terkait dengan tadi moral, moral terkait sama moral itu kan menentukan apa yang kita lakukan tanpa dilihat orang. Jadi, misalnya terkait sama makanan, tentu higienis atau kebersihan, itu tetap harus kita jaga. Jadi, jangan sampai contoh sederhana. yang beli ternyata ada rambut di situ, misalnya. Di nasinya atau di sayurnya ada rambut. Atau mungkin juga ada lalat. Jadi, hal-hal semacam itu, kalau di makanan itu crucial. Crucial. Langsung ilfil yang mau makan. seorang langsung seumur-umur enggak akan pesen lagi kalau semacam itu. Nah, itu yang mungkin harus menjadi perhatian kalau bicara dengan UKM-KM yang dalam bidang makanan. Nah, mungkin itu Mas Batro yang saya tambahkan. Baik. Baik. Tadi sudah pertanyaan pengantar. Tadi ada poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Parno. Monggo, dari Pak Moko, Pak Agung, Pak Edi, Pak Edi, Bumega, terus Mas Yono, ada Mas Danang. Silahkan. Kalau mau tanya-tanya, mumpung ada, yang mungkin terkait makanannya juga boleh. Ini kalau Mas Danang ini kebetulan di apa namanya, kontraktor nih. QCDSM-nya ya berarti harus menentukan sendiri Q-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, S-nya apa, M-nya apa. Tapi kalau Q berarti kalau untuk makanan, mungkin Mas Moko juga bisa sambil sharing Mas Moko. Makanan kan kualitasnya itu kan berarti bumbunya standar, dimasak dengan standar, kemudian dikemas dengan standar ya Pak Moko. Silahkan Pak Moko, coba. Sebelumnya kan gini, ayam panggor yang kita rintis ini, itu kan menu baru. Ketika kita menentukan ayam panggor, ayam panggang, ayam asap, kita survei dulu pasarnya, kita searching. Yang main ayam asap itu berapa sih, yang di Bekasi ada berapa, terus yang di Jakarta ada berapa. Yang viral mana, kita samperin coba ke yang viral itu, kita beli produknya, kita breakdown, kita breakdown itu apa aja sih isinya, dan harganya berapa. dari situ kita belajar pasarnya untuk menentukan harga. Itu yang kita lakukan pertama. Terus selanjutnya tentang masalah kualitas. Memang kualitas itu kalau makanan sangat sensitif, karena beda proses, beda hasil. Beda rasa, beda hasil. Memang kita jaga benar prosesnya. Dari ayam mentah sampai ternyata maras, ayam itu kan ada parunya, itu kalau sampai kelewatan, itu akan cepat berbau di situ. Kita pelajari, oh itu harus bersih. Harus bersih, nggak boleh ada marasnya di dalamnya. Itu salah beberapa poin yang kita pelajari dengan berjalannya waktu. Sekarang kita lagi mikir, alat yang kita gunakan ini gimana, kan namanya ayam asap, berarti ada wisnya, wisnya adalah asap. Asapnya kita coba mau destilasi biar jadi air, cair, jadi asap cair. Karena itu untuk sebagai pengawet ayamnya. Pengawet ayamnya, jadi kita membuat alat baru, alat yang lama kita udah nggak pakai lagi, kita bikin alat baru, asapnya kita destilasi, biar asap cairnya itu kita bisa gunakan lagi. Pengembangan-pengembangan seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu untuk meningkatkan kualitas tadi. Karena makanan itu harus awet juga. Tapi kan kita harus yang food grade. Kalau kita menggunakan pengawet yang tidak food grade, memang banyak di pasaran. Tapi itu akan merusak pasar kita sendiri. Maka cari referensi. Saya memang bukan ekspert di bidang makanan. Karena background saya memang bukan di situ. Tapi saya bisa belajar dari googling. Ternyata bisa digunakan, asapnya itu bisa digunakan untuk pengawet makanan. Saya sudah digunakan. Nanti kalau misalnya alat itu sudah berfungsi, saya kasih videonya, Pak Baden. Keren, keren. Iya, Pak Baden. Menurut saya ini paling inovatif dari video produk sampai pengembangan produk. Jadi kita memang, karena saya suka riset, memang background saya memang bisa riset. Jadi saya pikirkan gimana caranya biar Yirubis itu benar-benar terjadi. Karena di usaha saya di lain tempat, itu recycle itu saya pikirkan benar. Jadi pakai bahan yang sudah tidak terpakai kita manfaatkan kembali. Di sini di makanan juga sama. Wistnya apa ini? Wistnya itu adalah asepnya itu. Asepnya itu kita cairkan dengan cara distilasi. Itu saja Pak Bas dari inovasi yang kita pikirkan selanjutnya. Pak Yusuf ini Pak Moko ini sebenarnya kan ayam panggur usaha istri nyonya. Pekerjaan utamanya beliau ini handle untuk perusahaan handle untuk usaha perkayuan furniture dari lulusan Pika beliau. Jadi punya usaha di Pulau Gadung ya Pak Moko ya? Bukan saya di Tutak Ranji di Tutak Ranji saja bukan di Pulau Gadung Pak. Jadi terkait dengan misalkan Q yang pertama berarti ada quality control setelah produk itu jadi Pak Moko? Quality control produk jadi ya kita 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 masih Pak Nensyo ya Pak Nensyo jadi semua proses dari awal sampai akhir kita lakukan sendiri jadi kita bisa kontrolnya lebih mudah jadi masalah dikontres kelopaknya di handle sendiri jadi masih masalahnya masih sangat simple cuman memang saya disitu enggak terlalu terlibat langsung karena saya punya kesibukan yang lain tapi untuk langkah-langkah kedepannya saya pikirkan yang seperti tadi hardware-nya yang saya pikirkan software-nya itu urusan istri saya Pak Yusuf ini menarik apa yang disampaikan Pak Moko jadi mengenai quality control itu tidak hanya di end product ya Pak Yusuf tapi mulai dari bahan baku proses dan buahkan mungkin sampai delivery kualitas itu harus terjaga ya Pak Yusuf ya betul kan kalau kualitas kan yang menilai pelanggannya kan berkait dengan ini makanan ya tentu bagaimana dia menerima masih hangat atau sudah dingin bagaimana bungkusannya dan sebagainya itu adalah semua unsur-unsur kualitas terkait dengan makanan ya nah dengan tadi yang sudah diceritakan Pak Moko tadi bahwa oh ini masih ditangani sendiri berarti kan sesuatu yang baru berarti kan harus cukup rajin memasarkan memperkenalkan produk itu kepada banyak orang dan nah terkait dengan mulainya usaha itu tentu salah satunya adalah perusahaan besar juga melakukan tetapi ketika masih kecil justru harus lebih melakukan dalam pengertian ini bahwa kalau ada customer-nya kita harus tahu namanya siapa alamatnya dimana kalau bisa tahu WA-nya dan sebagainya itu orang yang sudah pernah pesan itu kan lebih berharga daripada orang yang belum pesan yang belum pesan kan masih kita cari tapi kalau yang sudah pesan itu harus kita catat namanya ya jadi mungkin kadang-kadang di WA ditawarin lagi misalnya apa namanya pre-order kapan dan sebagainya jadi poinnya itulah yang sudah kenal itu harus dirawat lebih daripada yang belum dikenal karena kan kita mau nambah jangan sampai kita sibuk menambah mencari yang baru yang sudah pernah order malah kita lupakan nah itu kalau di Astra kita diajarkan basic mentality namanya itu adalah yang pertama fokus kepada pelanggan nah itu yang yang penting ya ini untuk repeat order ya karena kan continuity dari usaha kita juga berdasarkan continuity dari order yang masuk atau repeat order gitu ya Pak Yusuf dan memudahkan lagi kalau kita mau kalau Pak Moko ini sudah mulai inovasi produk-produk baru untuk memperkenalkan produk baru akan lebih mudah kalau kita punya loyal customer ya Pak jadi perlu perlu ditulis di daftar di daftar sehingga kalau nanti kita punya produk ya kita sudah tahu base customer-nya di apa di plus WA-nya kemana aja dan sebagainya itu adalah perlu kalau enggak kan nanti apa namanya customer-nya baru terus yang lama enggak order lagi nah ini kan sayang lebih melelahkan kan usahanya lebih melelahkan kalau kita selalu cari yang yang baru Mas Anton kelihatannya siap-siap mau ikut menyampaikan sesuatu Mas Anton Suryantoko saya ya saya nambahin aja memang kualitas ini menjadi hal yang penting ini saya bicara high-cli ya ini kalau high-cli itu kan high-cli yang cuci cuci jasa jasa cuci mobil yang online jemput bola ya ya jadi saya kan punya startup sama startup high-cli on-demand car care itu kan ini UMKM sangat UMKM jadi basenya hanya di Cikarang tempat saya tempat saya apa namanya tempat saya tinggal itu kan kita cuci mobil datang ke lokasi bawa air bawa listrik sendiri kan nah ini kan saya ini kalau UMKM kan gimana sih cara scale up-nya nah ini saya mau sharing aja bagaimana how to scale up startup jadi ketika kita meyakin bahwa produk kualitas kita apa namanya bagus diterima dengan pasar dengan baik saya sih sarankan open franchise gitu kalau kita merasa wah ini pasarnya bagusnya open franchise aja gitu jadi tapi kalau ketika open franchise standar kualitas harus dijaga kembali kemana ke kita jadi kita harus tahu nih saya tuh walaupun open franchise kalau kita nyuci mobil di Hikli di Karang Grand Wisata Rapa Gading atau di Palang Jawa Timur atau di Bandung ya sama standarnya kualitasnya menjadi hal yang penting jadi kalau kita mau scale up usaha kita membuka franchise standarnya dia harus dibuat standarnya harus clear semua SOP pengerjaan sampai SOP untuk checking hasil terhadap proses pengerjaan jadi jasa sama makanan jasa itu kurang lebih sama kan dia B2C itu emang lebih ribet menurut saya sih si itu loh si nya orang banyak-banyak kepala orang banyak banget ya kan komennya orang banyak banget pengennya banyak banget juga betul itu yang kadang-kadang bikin pusing kan gitu nah itu harus kita standarkan gitu jadi kalau kita mau UMKM itu mau mau besar menurut saya sih tiap UMKM bisa besar tapi bagaimana kita menjaga sekualitas bagaimana kita open nih kalau orang-orang kan takut buka franchise buka aja menurut saya sih kalau menurut saya ya kalau merasa yakin ya nanti nanti bisa ya betul bisa opportunity lah untuk franchise nah Mbak Monik mungkin Pak On Solo bisa cerita ini kalau Mbak Monik tidak setiap waktu apa namanya tidak setiap waktu produksi based on purchase order berdasarkan pesanan gimana itu Mbak Monik mungkin bisa di share bagaimana pertama kan namanya makanan yang pertama dijaga kan memang kualitas silahkan ya ya terima kasih Mas sebenarnya tadi yang dikatakan Mas Topo dengan Pak Yusuf itu jadi menguatkan apa yang sudah kami terapkan jadi sebenarnya ya dari sisi quality cost safety delivery moral itu dari awal juga sudah sudah mulai kami apa terapkan makanya kenapa packaging kami sedemikian rupa tanpa menggunakan staples kemudian dari proses bahan baku kita apa istilahnya amati betul sampai nanti proses ending sampai kadang ya itu sampai kadang waktu pas awal-awal order saya mesti tanya balik Mbak apakah ada masukan dari apa yang sudah kami kirim kadang sampai apa saya tanya seperti itu nah ini puji Tuhan kami besok ada sekitar 600 box yang kami siapkan untuk wedding untuk pernikahan nah cuman Pak Yusuf bilang apa saya itu kan mulai mendata customer-customer lama nah dilemanya saat dapat order banyak tiba-tiba ada customer lama yang japri jadi terpaksa akhirnya kami kemarin menolak sampai 3 customer kami tolak ada itu customer yang loyal nah ini yang kadang jadi dilema kami padahal kan sebenarnya tadi ya dimakon kan bisa tapi kan belum tentu dengan standar yang sama yang seperti kami punya jadi apa ya ya agak bingung seperti ini gimana Pak kira-kira artinya kalau makanan kan dimakonkan sebenarnya bisa tapi kan mungkin kualitas standar yang berbeda ini yang tidak bisa menjamin apakah hasil produknya ini sama dengan yang biasa kami punya nah itu sampai sekarang kami tidak berani untuk maklonkan kalau kami itu memang dilema banget tadinya jadi nolak orderan orderan bumbu boleh sama takaran boleh sama tapi kalau masakan yang pegang yang masa lain ya tetap rasanya jadi beda Pak Yusuf ini bagaimana menurut Pak Yusuf ini dalam dalam rangka menjaga cost dan menjaga customer relation customer Pak Yusuf ya masih ya oke ya tadi tadi yang saya tangkap adalah kan sedang mendapat order dari tempat lain lalu mendapat order dari orang lain jadi yang saya tangkap mungkin masakannya berbeda berarti ya bukan Pak jadi ada dapat order baru kemudian ada layar loyal customer yang mendadak order nah yang loyal customer akhirnya kami tolak karena kami sudah bukit yang 600 ini yang baru ini new customer sebenarnya langsung cocok langsung banyak akord kadang pengajan ini mau dimakon kan ya in case dalam seperti itu ya mau tak mau kan kita harus minta maaf kan minta maaf bahwa kebetulan sedang menanganin order yang banyak lalu kita tidak bisa melayanin ordernya itu satu hal yang barangkali bisa ditawarkan adalah apakah bisa dipindahkan waktunya misalnya jadi kita mencoba untuk tidak langsung menolak tetapi apakah bisa waktunya misalnya ganti besoknya atau lusanya begitu jadi ya kita mencoba untuk tetap kontaknya tidak putus tetapi kalau customer-nya memang tidak bisa dia butuh hari yang sama berarti kan kita tidak bisa melayanin itu siapa boleh buat jadi apa boleh buat nah hal-hal yang yang semacam ini barangkali mungkin contohnya gini ya kita tidak bisa melayanin ordernya tetapi kalau kita kirim bingkisan itu adalah salah satu cara untuk menjaga ya menetralisir kecewaannya jadi misalnya dari yang kita buat tadi 600 mungkin ada yang disisikan untuk customer itu jadi kita kirim ke dia free of charge jadi dia tetap apa ya keep in contact lah ya terasa tetap kita pegang itu itu poinnya dan mungkin setelah dia dapat apa namanya bingkisan kiriman itu mungkin dia malah kontak kita mau order untuk order lagi itu itu caranya jadi customer yang loyal karena gini jangan sampai yang sudah loyal itu pergi itu poinnya menjaga customer itu jangan sampai yang sudah kita kenal ini dia kecewa lalu dia lupakan kita nah itu kan sayang sekali jadi salah satu cara demikian jadi kita sisikan kita kirim dia tidak bayar nah itu adalah cara untuk menjaga hubungan dengan customer itu demikian ya saya jadi ingat dulu pernah ya makasih Pak Yusuf Mbak Monik sekadar share saya tuh dulu pernah komplain ketika di hotel saya minta bednya dua dikasih single bed saya komplain dan tidak berselang lama ya antara 15 menitan saya dapat apa namanya koktel dan sebagainya itu bebagian dari untuk meredam minimal meredam amarah meredam kekecewaan tapi juga justru itu bisa jadi pengikat oh ternyata saya diperhatikan ya oh ternyata relationshipnya masih dijaga jadi menarik sekali tadinya saya pikir quality itu hanya di product tapi ternyata dalam usaha quality tidak hanya di product saja tapi quality bagaimana kita berkomunikasi dan juga berrelasi dengan loyal customer kita begitu ya Pak Yusuf ya ya betul jadi itu kesempatan untuk customer delight namanya jadi dia tidak berharap kita beri kejutan nah dia terkejut-kejut nah itu poinnya disitu jadi dia mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan ya baik terima kasih nah itu itu mengenai quality ya kalau mengenai cost mungkin ada yang ini enggak saya itu mau tanya sebenarnya kalau Pak Moko atau Pak Moko kan sudah mulai produce setiap hari sementara Mbak Monik ini producenya based on PO ada masalah enggak ya terkait dengan menghitung biayanya Monggo silahkan saya boleh sharing mas ya silahkan ya kalau dari sisi cost sebenarnya kan Paon Solo itu jangkauannya menengah lah ya mengambil menengah nah apa kadang tuh kami kan seringkali misalnya di koperasi misalnya ada gudeg dengan harga sekian yang menawarkan nah padahal kami bisa di bawah itu nah jadi kan kami biasanya apa yuk milih enggak anul enggak ikutin untuk menawar karena takutnya kan ini kok sebenarnya juga jadi dilema ya tadi kan sebenarnya kita mau ambil pasar yang mana ya artinya ya itu pilihan apa ya net cost ini ya kadang ya itu ngeliat kok bisa tinggi banget ya kami padahal bisa di bawah itu makanya kan kami suka bilang kalau cost ya bisa negosiable artinya kami mengikuti apa yang apa customer ingin gitu loh kadang kami balik gitu loh ya tapi tadi menarik ya yang disampaikan mas Anton tadi mengenai quality sama cost karena quality itu memang related sama cost quality itu related dengan segmen pasar yang mau disasar jadi kalau tadi mas Anton itu bilang disampaikan kalau main di premium ya berarti kita main di margin besar berarti packagingnya dan semuanya ya serba premium tapi memang marginnya besar tapi volumenya pasti terbatas tapi kalau kita memang mainnya di di level yang di bawah ya volumenya besar kompetitornya banyak ya apa namanya secara kualitas pasti akan berbeda dengan yang di level atas begitu kan ya nah mungkin itu segmentednya itu yang mungkin malah perlu dijaga ya bagaimana Pak Yusuf quality terhadap cost ini kan sangat sebenarnya sangat relasinya kuat ya ya jadi kalau kita melakukan usaha itu ada salah satu tool yang namanya BNC ya business model campus disitu alat itu untuk membantu kita ketika kita bicara kepada segmen pelanggan kita harus tahu pelanggan kita ini siapa kita mau main di segmen apa tadi kalau Mas Anton kan bilang ada high middle ada low ya karena apa karena treatment kepada masing-masing segmen itu kan berbeda ya contohnya kalau segmen bawah itu yang penting warg yang penting banyaknya kayak nasi padang itu kan banyak jadi pertama segmen kita harus tentukan kita gak bisa semua karena kalau semua terus nanti kita gak jelas strateginya karena di masing-masing segmen itu kebutuhannya beda-beda pertama kita harus tetapkan segmen pasarnya lalu kita pelajari segmen pasar itu maunya apa maunya lebih kepada kualitasnya servisnya kita harus fahami dulu kita dalamin dulu nah apa yang dibutuhkan oleh segmen pasar itu itulah kita penuhi dan ketika kita menentukan segmen pasar mau tak mau kemudian lalu muncul siapa kompetitor di segmen itu jadi area-nya harus harus jelas kalau kita buka open semua lalu kita gak gak jelas juga apa yang dilakukan jadi segmennya tetapkan dulu lihat kompetitornya supaya kita tahu area perang kita ada di mana nah disitu kan membandingkan rasanya seperti apa harganya seperti apa kemasannya seperti apa dan sebagainya dari situlah kita bisa memposisikan usaha kita jadi sangat penting untuk menentukan segmen pasar nah memang di perusahaan-perusahaan besar kadang-kadang dia punya tim marketing yang berbeda-beda untuk nanganin yang low ada yang middle ada yang high juga ada brandnya masing-masing ya Pak Yusuf ya ya brandnya kadang-kadang beda ya ya contohnya kalau Aqua Aqua kan ada fit jadi strateginya Aqua sama fit kan berbeda jadi itu contoh-contoh bahwa segmen pasar ditentukan akan menentukan strategi dari pemasaran pelayanan dan seterusnya ya jadi kalau main middle ya kualitasnya ya middle aja jangan tinggi-tinggi nanti costnya masuk ke costnya tapi juga jangan sebaliknya main di tinggi tapi terus ngurangi kualitasnya ya nanti ditinggal customernya itu enggak Pak Yusuf ya ya jadi harus sesuai ya Pak Mokok silakan Pak Mokok mau bicara ya gini Pak Bas tadi harga itu kan output dari yang kita sudah keluarkan sedangkan cost itu komponennya adalah tenaga dan bahan baku betul bahan bakunya itu harga bahan baku itu kan kita bisa bandingkan yang kalau kita pertama mungkin kita belum sudah terpatut dengan harga bahan baku yang yang menentukan cost tadi kita analisa lagi gimana caranya bisa mendapatkan harga bahan baku yang lebih mudah lebih murah setelah bahan baku kita mendapatkan yang harga paling murah kita kita breakdown lagi seperti saya bayangkan seperti Avanza Avanza itu dengan harga yang sama setiap tahun keluaran dengan model baru aku yakin itu di value analisa sehingga costnya semakin kecil sehingga profit marginnya semakin tinggi dalam produk yang saya seperti ini saya juga melakukan yang sama costnya yang komponen paling gede apa misalnya paling gede adalah kalau saya main ayam panggor ayam panggang berarti cost yang paling gede adalah ayamnya 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 gimana caranya kan itu bisa di ukuran ayam kan macam-macam dan konsumen tidak pernah mempertanyakan berapa terlalu perhatian terlalu perhatian mungkin sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar jadi kalau misalnya pertama harga ayamnya yang satu kilo tiga on kita curuin jadi satu kilo dua on atau seperti itulah yang kita lakukan biar profit marginnya agak naik karena harga jualnya kan sudah kita tentukan yang kita bisa mainkan adalah cost production untuk memperendah HPP-nya sehingga profit-nya semakin tinggi kalau makanan ini sangat sensitif sekali dengan harga-harga yang ada di pasaran kalau harganya variabelnya terlalu tinggi jadi berbeda musim beda harga itu yang agak susah karena di makanan itu variabelnya terlalu banyak oke ya Mbak Monik mau bicara Mbak Monik silakan ya terima kasih mas terkait dengan cost tenaga jadi sebenarnya saya masih agak kesulitan untuk memberikan upah apa apa ya upah ya atau menghargai diri sendiri dalam memproduksi artinya ini untuk orang lain misalkan kayak besok saya menggunakan delapan orang nah apa nah itu bagaimana caranya untuk menghitung apa menghitung memberikan tips untuk mereka padahal dilihat secara time atau waktu sekitar dua sampai tiga jam itu saya kadang masih bingung untuk memberikan apa ya harga ya apa menentukan harga supaya upah upah yang terkait dengan cost monggo Pak Yusuf baik jadi loh kalau mau menghitung-hitung kan berbeda ya sama orang yang kerja sebulan itu ada UMR dan sebagainya sedangkan kalau ini kerjanya istilahnya part time ya jadi enggak ada enggak ada rumusnya jadi sebenarnya dia kerjanya berapa jam lalu setiap jamnya itu kita hargai berapa dan sejauh bahwa masih bisa masuk dalam perhitungan harga secara keseluruhan jadi ukurannya cuma dia bantu kerja lalu kita berikan honornya lalu dia cukup puas ya sudah enggak ada masalah poinnya adalah kalau nanti kita butuh dan kita panggil dia dengan senang hati membantu lagi jadi kira-kira begitu karena kita juga tidak bisa menghitung misalnya kalau UMR sekian terus kita bagi per jam 173 ya kan enggak bisa begitu karena orang yang orang yang bekerja istilahnya apa ya orang yang bekerja part-timer dan tidak setiap hari kan pasti ada alone yang berbeda jadi poinnya adalah sejauh bahwa kalau terlalu besar ya tentu kita agak berasa rugi itu kan tapi kalau terlalu kecil ya mungkin dilihat dari senyum wajahnya mungkin kita juga bisa lihat ya cukup puasa pangga jadi kira-kira semacam itu pamitannya pamitannya senyumnya lebar nah itu adalah itu kan kode-kode komunikasi nonverbal yang oh dia cukup puas ya berarti oke bisa digunakan tapi kalau kayaknya kurang puas ya lain kali ditambahin semacam itu ya karena ini kan cuma lo apa enggak sampai sehari cuma sebentar gitu ya ada ya pertimbangan sesuai dengan pertimbangannya masing-masing ya 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 makasih Pak ya makasih Pak Yusuf ya ini kalau UMKM apalagi yang yang apa menerima pesanan itu kalau pas dapat pesanan banyak itu kan memang butuh orang banyak ya butuh orang banyak tapi bisa jadi orangnya juga enggak nambah banyak gitu nah melalui bahasanya bagaimana menghitungnya ini bagian dari proses belajar nanti sambil belajar sambil dibuatkan standarnya apa namanya dengan banyaknya orderan kan mungkin terus kemudian sambil tadi kata Pak Yusuf lihat senyumnya oh senyumnya itu bisa senyum agak lebar masuknya di angka sekian gitu ya jadi itu bisa menjadi pembelajaran baik itu tadi quality cost quality cost itu kan tadi saling berelasi kualitas berelasi dengan segmen kemudian kualitas juga berelasi dengan biaya baik dari biaya bahan baku biaya proses sampai dengan biaya pengiriman dan kemasan kemasan dan pengiriman jadi itu sangat relatif sangat berelasi sekali nah kemudian kita masuk ke delivery selama ini apakah ada permasalahan atau mungkin ada yang ingin ditingkatkan dari pawon solo maupun dari ayam panggor tadi sih sudah disinggung kalau dari ayam panggor tapi memang ayam panggor kan sudah setit dari awal kita melayani seputar paroki Bung Sari eh paroki apa Mikael Keranji nah kemarin sampai saya kasih solusi untuk datang ke Mikael Keranji langsung dapat tiga iya itu promo pak oke tapi gimana pak mungkin mas moko dulu lah yang karena memang kan kalau sudah mulai orderannya tiap hari tiap hari sudah ada yang beli kemudian menangani delivery-nya gimana pak moko terus kalau delivery-nya gini kalau seputar masih di area Keranji itu pengirimannya free tapi kalau misalnya di luar di luar juta Keranji kita memang menggunakan jasa jasa entah itu gojek atau speedy atau yang lain banyak sekali pilihannya kemarin waktu saya ke Jikarang itu pakai dosen 80 ribu tapi pakai speedy cuma 60 ribu tempatnya Mas Anton itu saya kirim pakai speedy karena lebih murah jadi pengirimannya dari aplikasi pak itu saja yang kita lakukan sekarang tapi pengiriman so far sampai di tempat aman ya maksudnya enggak ada yang sampai berantakan dan sebagainya ya pak untuk kemasan yang di dalam yang untuk pengiriman lewat jasa kirim itu memang semua kita protect seperti komponen sayurnya kita bungkus sendiri kita plastikin terus sausnya juga kita kemas sendiri di dalamnya jadi terpisah-pisah pak kita bayangkan kalau selama delivery itu enggak mungkin kondisinya itu stabil naik turun enggak kaleng-kaluan jadi kita pikirkan biar sampai tempat masih dalam keadaan baik kita juga berpikir gimana caranya biar makanan yang kita kirim itu bisa dihangatkan di lokasi di tempat customer biar bisa dinikmati dalam keadaan hangat kita juga bisa pikirkan sampai di atas sana dengan dilapis dengan aluminium foil atau apa ya kemarin sudah ngobrol nih ya bisa biar biar penangan apa pelanggan itu gampang untuk menikmati dalam keadaan yang hangat tadi sudah jadi concern masalah hangat tadi pak Yusuf sudah bicara saya juga sudah bicara karena saya juga sudah order iya sudah dicoba coba ini ya pak ya makasih pak ini kan tantangannya kalau ayam panggur kan tambah lagi kalau udah musim penghujan nanti bentar lagi yang nantar kebes-kebes nih kehujanan itu kan itu kan waktu kita kirim memang belajar dari pengalaman yang lain kita protek dengan dengan sisil jadi waktu kita mau kirim ke jasa kirim kita foto jadi nanti si pelanggan itu waktu menerima seperti dalam kondisi yang kita kirim itu enggak karena jika khawatirkan dalam perjalanan itu dibuka atau enggak kita kan enggak tahu jadi kita kita foto dulu waktu kirim sama si jasa kirim nanti biar klien waktu menerima seperti yang kita kirim jadi disil di atasnya sebelum itu kan kalau naik motor kan sukanya digantung yang nantar bagi disil disitunya iya betul pak oke kalau dari pawansolo kalau orderan gimana orderan 150 box 200 box sampai 600 box gimana iya mas kalau boleh cerita sebenarnya delivery ini ya agak jadi dilema karena kan memang untuk delivery kan kami di atas 50 itu baru free ongkir ya nah pernah ada pengalaman harus ngirim sampai cikampek kan cikampek untuk ongkirnya aja kan sudah mahal biasanya itu kami nego dulu takutnya kan antara delivery dengan makanan yang dia pesen jangan-jangan mahalan deliverynya makanya biasanya suka ngambil ya itu misalkan yaudah yaudah bu apa 50-50 atau apa ya pokoknya isanya di awal itu kami nego dulu di Haksana yang memesankan nah biasanya sih kami sudah punya apa langganan beberapa grab yang tanpa aplikasi bisa kami pakai nanti biasanya kami bilang karena biasanya kan kami tidak ikut mengantar ini biasanya kami nego dulu Pak nanti saya kasih ongkirnya lebih sekian atau kami tambahkan dengan produk kami sejauh ini sih gak ada masalah artinya aman artinya kalau sudah sampai tempat mereka pun apa biasanya confirm cuman kadang ya itu yang sama kayak mas Moko tadi yang kami pikirkan kadang misalkan makanan kami kan ada produk tempung mini nah itu yang kadang kami mesti mikirin supaya aman sampai di lokasi artinya kan itu tumpeng lumayan beresiko ya kalau tumpeng gak lancip-lancip ya namanya bukan tumpeng nantinya tumpeng tumpengnya dari tumpah lahunya kemana-mana itu artinya kalau makanan antara delivery dengan quality itu masih tetap ya harus tetap kita lihat artinya sampai tempat makanannya berantakan atau enggak sebenarnya tadi yang dari mas Moko sharingkan tadi malah belum apa belum kami lakukan memfoto apa yang dalam mobil itu kami jarang lakukan itu mungkin baik juga akan kami coba lakukan nah ini sekalian sharing ini ya berbagi informasi bahwa itu memang masih baik dalam kondisi ini tapi bujutan sejauh ini ya aman tidak pernah ada komen untuk di delivery dan itu sih jadi selalu on time Pak Yusuf mungkin boleh ada insight baru Pak Yusuf critical point apa saja sih di bagian delivery yang harus benar-benar jadi concern utama dan perlu dijaga ya terkait delivery tentu yang pertama adalah ketepatan waktunya artinya kalau terlambat pasti dia kecewa gitu kan kalau kecepatan dikit ya mungkin tidak masalah tapi poinnya adalah agar ketepatan waktu itu menjadi concern karena kalau kalau belum waktunya ya kesiapan dia untuk menerimakan lalu mungkin belum siap itu satu hal yang kedua yang tadi juga sudah dibahas dipikirkan adalah agar waktu diterima itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan kita ingin diterima dalam kondisi seperti apa kan namanya makanan kalau dia dalam bentuk box kan jangan sampai juga ketika diterima boxnya sudah terbalik nah kan kebayang nanti makanannya seperti apa jadi hal-hal itulah yang jadi krusilnya adalah satu terkait sama waktu kedua kondisi kondisi barang seperti apa kembali kepada kualitas kualitas itu kan bukan pada saat kita kirimkan tetapi artinya kualitas itu adalah bagaimana kondisinya pada saat diterima itu tonusnya demikian makanya memang ya perlu dipikirkan terkait sama kemasan caranya membawa dan sebagainya itu poinnya di situ demikian mas baik tadi yang cukup jadi underline adalah sebenarnya delivery itu poin utamanya bukan di pengiriman tapi bagaimana customer itu menerima sesuai yang ditawarkan Pak Yusuf jadi bagaimana itu benar-benar sampai dengan baik mungkin teknik-teknik komunikasi dalam promosi juga bisa disesuaikan misalkan kalau memang maksudnya begini kalau memang tidak bisa karena harus di delivery dalam jarak tertentu dan mungkin tidak panas mungkin misalkan gitu mungkin dalam komunikasi mempromosikan bisa dikatakan akan lebih nikmat jika dipanaskan kembali misalkan seperti itu Pak Yusuf itu bagian dari cara trik untuk bahwa mengirimkan itu delivery yang kita lakukan memang benar-benar sesuai begitu ya Pak Yusuf ya kan kalau kita sarankan untuk dipanaskan rata-rata makanan dalam kondisi hangat dan panas kan lebih lebih enak daripada kondisi dingin ya jadi ini ini Pak kendala kita itu kan kita kan kena makanan fresh semua kan makanan fresh jadi bukan makanan frozen ketika seperti Pak Wonsolo saya bayangkan order 600 semua sebuah fresh itu kan pekerjaannya dadakan dalam waktu yang pendek jadi model manajemen panik Pak manajemen panik pemadam kebakaran bagaimana Pak Wonsolo bisa menghandle pekerjaan yang semua harus disetiapkan dalam keadaan fresh tadi aku pengen dengar juga dari Pak Wonsolo silahkan Pak Monik caranya menyiapkannya itu Pak silahkan Pak Monik ya Mas Moko sebenarnya ketika kita mengajukan menu kepada customer itu biasanya kami sudah membayangkan proses jadi setiap setiap masakan yang kami masak itu biasanya kami sudah detail prosesnya misalkan untuk item A ini berapa jam yang mesti kita prepare ketahanannya sampai berapa lama kemudian nanti apa dia akan dimakan pukul berapa itu bisa kami tanya detail misalkan kami tawakan nasi lewat solo kami bisa tanya Pak untuk dimakan jam berapa ya nah kan kalau nasi lewat dimakan sore terus dia siang dari siang kan pasti tidak akan tahan lama jadi biasanya proses-proses seperti itu jadi kita diskusi di awal saat kita menawarkan menu kita tanya dulu apa namanya mereka butuhkan untuk makan jam berapa kemudian untuk event apa biasanya kami tanya detail supaya bisa apa mengajukan contoh beberapa menu nah untuk kasus 600 ini yang besok ini kebetulan besok yang kami sajikan itu kebetulan untuk nikahan jadi dari awal itu kami sudah mengajukan menu-menu yang memang tahan sampai sore karena mereka kan akat ya muslim jadi kami sudah tawarkan yang menu tahan sampai sore jadi malam ini kami sudah mulai memprosesnya karena kan terus-terusan kami memang semua bahan fresh ya tidak ada yang jadi baru dari pasar kami cuci baru kami olah artinya dari benar-benar bahan segar jadi tidak ada yang frozen itu dengan 8 orang tadi itu jadi sudah kami proses mulai malam ini dan misalkan ada penggunaan bahan baku yang memang tidak tahan misalnya kayak santan itu biasanya kami ada proses perebusan dulu kami ambil kentalan jadi setiap detail proses itu kita perhatikan supaya nanti sampai makanan akhirnya pun sampai nanti kita packing gimana cara packing yang mudah misalnya kayak rendang supaya packing yang mudah gimana berarti daging dengan kuahnya dipisah supaya proses packing tidak terlalu lama itu sudah kami pikirkan jadi setiap detail setiap proses sudah kami bayangkan karena besok yang melakukan bukan kita artinya orang lain jadi gimana cara supaya orang lain juga yang memproses packing itu dengan mudah dan dengan time tadi yang apa sudah kita perkirakan tepat seperti itu jadi sudah di manajemen waktunya sudah benar-benar kita hitung jadi kami sampai pernah menghitung kalau untuk melipat satu bisnis dus itu itu kami hitung berarti malam ini bergadang udah pasti mas dapat 600 order maksud gak bergadang gak lucu nah ini tapi belum kayak malam ini sudah hampir 70% kami sudah jadi oh oke dus sudah siap semua sudah siap artinya makanan pun juga sudah siap besok tinggal nambahin apa jadi dan kami yakin end prosesnya pasti juga akan secara politik pasti sudah baik oke ini yang belum dihitung itu biaya kesehatan nih kalau biaya keroan sama pijat belum masuk jadi gak usah panik mas yang penting sama alat sama mesin mesin yang membantu misalnya tadi kompor kompor yang kami pakai itu sampai 8 kompor blender itu sampai 3 artinya itu juga di-preparednya alat-alat seperti itu kan yang apa membantu proses kita ya itu jadi selain orang ya tadi main mesin semua mesin ini udah pakai 5M nih udah pinter-pinter lah ini Pak Yusuf ini tadi kan ya jadi tadi yang menarik ya tadi sharingnya jadi membuat tim table jadi time to delivery itu dihitung mundur jadi pemesanan kapan dimakan kapan dihitung time delivery-nya diurutkan berdasarkan urutan proses itu sudah benar-benar sistematis yang kedua adalah tadi apa namanya time study untuk setiap proses jadi setiap prosesnya ternyata sudah distandarkan sampai melipat kardus pun sudah ada time study-nya melipat kardus itu berapa dan sudah membuat semacam SOP atau standar prosedur untuk pengerjaan masing-masing karena tadi sudah disampaikan ya mengerjakan kan tidak mungkin dua tangan satu orang dengan dua tangan tadi disampaikan ada mungkin meminta bantuan sampai delapan orang bagaimana untuk memastikan delapan orang itu tidak membuat kesalahan dalam tanda kutip yang kemudian akhirnya berakibat patal maka kemudian harus dibuatkan semacam prosedur urutan nah ini nanti menarik juga nanti mungkin diulas adalah bagaimana kemudian mendeliver prosedur itu sampai akhirnya delapan orang itu bisa mengikuti prosedur yang sama tapi sebelum itu mungkin mohon tanggapannya Pak Yusuf terkait tadi yang disampaikan Mbak Monik baik jadi tadi Bu Monik kan sudah Bapak Sekarang sudah mengatakan bahwa mau dimakan kapan dihitung mundur pengiriman berapa lama proses dan sebagainya lalu ada yang cukup tahan lama lalu tentu sudah prosesnya lebih awal kalau yang waktunya lebih pendek biasanya agak didekatkan mendekati kepada saatnya pengiriman jadi sudah sudah benar itu dan yang tadi Bu Monik katakan bahwa pengaturan itu kan pasti si A ngerjakan apa si B ngerjakan apa pasti sudah sudah diatur demikian tentu karena ini tidak rutin setiap hari tidak perlu sampai ada SOP yang tertulis jadi cukup diatur oleh Bu Monik terkait dengan pengerjaan tetapi saya mau sharing juga jadi di di Mataram di Mataram Lombok itu ada UKM yang dibina oleh YDBA jadi dia catering catering untuk nikah jadi dan dia cukup karena dia dibina YDBA jadi diajarin 5R jadi barang-barangnya itu di diatur di rak dikasih label dan sebagainya lalu kalau masak ini itu bumbunya apa dan dia sudah bikin persiapan ini bumbu untuk 100 porsi ini bumbu 100 porsi dipersiapkan sampai demikian dan dalam hal itu dia sampai menulis prosedur-prosedur maksudnya apa supaya prosesnya tetap sama karena melibatkan banyak orang dan catering tersebut itu kalau Pak Jokowi ke sana itu selalu catering tersebut yang melayan jadi berarti kan secara kualitas baik rasanya juga baik pelayanan juga baik sehingga dipercaya oleh PEMDA terkait dengan tamu-tamu yang dari luar Provinsi Mataram atau luar Provinsi jadi yang orang yang JDBA suka adalah bahwa kalau Pak Jokowi ke situ pasti cateringnya adalah catering binaan JDBA menarik jadi ini tapi tadi sudah mulai tersistematisasi sudah mulai pakai 5M tapi saya mau tanya dulu ini Mbak Monik bagaimana Mbak Monik mentranslate prosedur-prosedur itu sampai ke delapan orang itu mengikuti terus sebagai konduktor kan Mbak Monik jadi konduktornya yang mengarahkan memensupervisi itu bagaimana boleh di-sharing enggak ya makasih Mas nah sebenarnya tadi terkait dengan apa orang ya maksudnya orang ini kan ya tadi dia apa sering membantu kami atau tidak tadi yang Pak Yusuf juga terkait apa mereka setelah selesai bantuin senyum apa enggak nah itu kalau misalkan senyum berarti kan mereka cocok nah ini artinya sebenarnya kami mencari orang-orang yang memang terhati artinya secara apa secara kemampuan sudah sering membantu ya membantu terus sampai tadi ya dari sisi hygiene juga kami apa terangin kenapa sih masih bersih terus alat juga kami siapkan jadi dan biasanya memang ada orang yang ya seperti quality control ya artinya memang ada orang yang apa melihat prosesnya jadi aku kasih contoh satu nih ini nanti packingnya caranya seperti ini ya nah jadi apa apa mulai dari cara packingnya penyusunan orang pun jaraknya itu biasanya kami sudah susun supaya ya tadi sampai di kualitas akhirnya produknya masih baik oke memang orang-orang memang secara apa sudah sering membantu dan kemampuannya bisa apa kami lihat dan biasanya juga kami ya itu waktu itu kami ukur misalkan dengan 100 box itu packingnya berapa menit sih berapa jam sih itu biasanya kami sudah kayak standarisasi artinya sudah bisa mengkira-kira waktu baku dengan berapa kali artinya dengan beberapa kali pengalaman kan bisa ketahuan kalau 100 ini sekian sampai sekarang tarafnya itu kami ya tadi kayak Pak Yusuf cerita sebenarnya kami ada catatan juga misalkan korsi sekian bumbunya berapa sih itu kami sudah ada standarnya oke supaya ya tadi kan kalau apa misalkan nanti orang lain yang melakukan kan sudah ada standarnya oke baik yang penting yang bantu juga pulang senang ya harus senyum harus senyum senyumnya dilihatin senyum dikulum mama senyumnya lebar seperti itu sih oke baik nah terima kasih sharingnya Mbak Monik ini sekarang kita masuk ke dua ya safety dan moral nah ini dari ayam panggor atau dari pawon solo mungkin bisa share yang sudah dilakukan terhadap atau terkait safety kalau yang dari pawon solo kan juga sudah dari declare promosi awal itu menyebutkan bahwa tanpa staples yang ayam panggor juga enggak pakai staples juga sih sudah nah ada lagi enggak misalkan tadi yang disebutkan oleh Pak Yusuf rambut atau apalah barang yang barang 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 yang bukan pada tempatnya ada di makanan itu gimana misalkan ya kalau boleh sharing sedikit mas silakan ya kalau masalah safety dan moral sebenarnya ini juga jadi konsen kami kalau safety itu tadi ya selain benda asing di makanan juga kan kami perhatikan dari sisi pekerja juga artinya apa namanya aman enggak selama proses segala macam terus kalau dari sisi moral lebih banyak kami penggunaan bahan baku itu juga kami perhatikan artinya misalkan apa yang pesan muslim atau ini kami sangat-sangat menjaga ke halalan produk jadi tidak ada bahan baku kami yang memang misalnya tidak halal gitu walaupun kami sendiri memang belum sertifikasi halal ya tapi secara apa proses dari pemulai pemilihan bahan itu biasanya kami perhatikan gitu supaya ya artinya menjaga kualitas tadi semua orang tahu juga dan yang kerja juga kami melibatkan orang yang muslim jadi memang apa ya supaya juga mereka supaya mereka juga bisa mempromosikan ke tetangga ke orang lain yang yang belum tahu proses kami bahwa memang proses kami benar-benar tidak ada material yang tidak halal dan sebenarnya satu lagi yang mulai kami rintis adalah dari sisi sosial nah ini kami mulai mencoba untuk menyisihkan program berbagi makanan jadi misalkan dari setiap box yang customer pesan itu biasanya kami sisihkan seribu rupiah nanti yang setelah terkumpul akan kami buat dalam bentuk makanan dan kami bagikan lagi untuk misalkan teman beca di pasar atau pemulung seperti itu yang mulai kami rintis dari sekarang itu sih mas makasih mas 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 saya saya ke mute tadi saya sudah ngomong tapi mohon maaf mohon maaf saya ini mas Moko ini saya mau ganti ke mas Moko ke ayam panggore selain saya kan sudah lihat juga di mas Moko apa namanya packagingnya juga sudah tidak menggunakan staples ada lagi enggak mas Moko yang mungkin bisa di share terkait dengan keamanan safety dan juga moral silahkan Pak mas Moko ya tanggung jawab moral kita itu kita bayangkan seperti gini kita menyiapkan makanan itu buat kita makan sendiri jadi saya yakin dengan makanan yang kita siapkan ini sehat dan bersih dalam artian barang-barang yang tidak seharusnya di situ kita hilangkan bahkan tadi saya ada cerita di awal bahwa marasnya ayam itu kita bersihkan itu sebagai tanggung jawab moral juga sehingga hasil makanan itu benar-benar sehat buat konsumen yang kita kita kirimi itu tanggung jawab moralnya jadi memang semuanya belum ada SOP nya karena kita masih skala rumahan tapi dengan dengan keyakinan itu kita bisa kita bisa menyajikan barang yang bagus ukurannya itu gampang seperti kata Pak Yusuf ukurannya kalau orang repeat order berarti makanan itu diterima tapi kalau belum repeat berarti makanan itu tidak diterima gitu saja ukurannya itu gampang untuk makanan itu benar-benar gambarannya itu seperti itu terima kasih ya bagus tadi clue-nya bagus sekali pertama untuk safety adalah bayangkan bahwa kalau ini karena produk makanan bayangkan kalau yang makan kita sendiri sebagai penjual atau penyedia Pak Moko itu yang pertama terus bagaimana orang itu apa namanya puas dengan apa yang kita berikan yaitu mudahnya adalah dengan melakukan repeat order Pak Moko betul Pak ada pengalaman yang kita yang terjadi seminggu yang lalu waktu kita pasar online pertama orang beli satu ngobak satu terus beli lagi lima akhir beli lagi 85 loh keren itu Bu Monik lihat sendiri waktu kita panik disini manajemen panik tahapannya itu cepat sekali Pak jadi produk kita benar-benar diterima sama orang yang luar biasa lagi dari 85 itu ternyata buat seserahan seserahan buat lingkungan mereka tadi sore ada yang datang lagi jadi luar biasa itu Pak oke saya ikut seneng nih kalau ternyata dari pasar online memang ada dampaknya kepada para peserta maksudnya akhirnya bergulir tidak hanya pas saat event tapi setelah event tetap berjalan tapi kita kebalik ke topik Pak Yusuf mungkin bisa disampaikan poin-poin kritikal terkait safety dan moral mungkin juga yang terkait langsung dengan makanan pengalaman Pak Yusuf mendampingi UMKM makanan ada satu hal yang terkait sama safety safety terkait sama makanan itu sendiri sama prosesnya tapi ada satu hal yang saya perlu sampaikan adalah pernah gak dengar bahwa di suatu tempat itu gara-gara makanan kadang-kadang di pabrik kadang-kadang di hajatan gara-gara makanan orangnya keracunan nah ini adalah menurut saya satu hal yang kasus safety yang luar biasa jadi kenapa itu terjadi pasti ada kondisi proses yang higienisnya kurang sampai ada bakteri-bakteri atau yang gak benar itu masuk ke dalam makanan berarti kan karena proses yang kurang baik makanya kalau kita coba perhatikan di apa namanya restoran-restoran itu kan yang misalnya MACD misalnya atau KFC itu kan orang yang bekerja kan rambutnya tertutup tujuannya rambut tertutup adalah supaya rambut-rambut tidak jatuh ke dalam makanan itu dalam prosesnya lalu juga kebersihan higienis karena problem higienis ini adalah yang sangat krusial kenapa karena sekali itu terjadi bisnis kita langsung selesai karena kalau ke makanan misalnya lalu customer-nya kita keracunan itu kan ya satu jadi urusan polisi keduanya kita jadi terkenal nah cuma silakanya terkenal masuk media lalu bisnisnya lalu ya tiba-tiba runtuh nah ini hal yang perlu sangat dijaga karena kalau di pabrik itu istilahnya kebakaran habis kalau di makanan ya bukan kebakaran tetapi ya itu bakteri-bakteri yang proses-proses yang harus kita jaga sebaik-baik demikian mas proses dan packaging ya Pak jadi sebenarnya mungkin prosesnya benar tapi ada kebocoran packaging memungkinkan juga ya Pak Yusuf ya itu dari mana aja kita dari mana aja ya oke jadi memang sebenarnya sudah kan kalau kita dipercaya untuk dapat orderan yang besar itu kan karena sudah ada cerita di masa lalu kan sukses bahwa once itu terjadi suatu accident memang pasti ada yang ada yang ada yang salah yang salah bisa macam-macam bisa dari proses bisa dari packaging bisa dari pada saat delivery delivery-nya mungkin juga bermasalah misalkan saya nggak tahu bawang solo 600 box pinjam apa namanya pinjam mobil nah mobilnya ini beneran aman nggak untuk mengirim makanan gitu kan jangan-jangan bensinnya bocor atau apa yang baunya kemudian malah justru masuk ke makanan mungkin begitu ya itu jadi tapi juga mungkin juga harus dipikirkan if jika accident itu terjadi itu apa yang harus dilakukan mungkin juga harus dipersiapkan ya misalkan yang tadi saya sampaikan kalau yang tadi di hotel saya mintanya dua twin bed dapatnya single bed gitu ya saya kok protes lukan saya pasangnya terus ada semacam yang apa namanya untuk meredakan amarah kok dikirimin koktel atau apalah gitu ya itu atau mungkin kalau ini serius berarti kan sudah mulai juga dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak diharapkan ya tapi namanya tidak diharapkan pasti bisa terjadi tapi kita tidak mengharapkan mungkin juga harus di prepare untuk hal-hal seperti itu walaupun kita prepare-nya bukan untuk hal-hal maksudnya prepare-nya supaya hal itu tidak terjadi tapi once itu terjadi mungkin juga bisa kita pikirkan begitu enggak Pak Yusuf baik cukup dari Pawan Solo dari Ayam Panggor dari Bapak Ibu yang lain yang hadir di sini sudah jam sembilan lebih seperempat saya kira cukup semuanya baik kita berikan aplaus untuk Pak Yusuf dan Mas Anton perlu saya sampaikan Bapak Ibu bila ingin berkonsultasi atau bertanya kepada narasumber kami sampaikan informasinya nomor HP Mas Anton di 0821 1469 0122 saya ulang 0821 1469 0122 jadi bisa konsultasi dengan Mas Anton bisa juga nanti kalau mau order masker mobcat maupun APD medis bisa di apa namanya bisa menghubungi beliau sedangkan untuk Pak Yusuf untuk konsultasi bisa menghubungi nomor 0813 15 70 79 87 saya ulang 0813 15 70 79 87 atau di nomor yang satunya 0815 99 49 606 saya ulang 0815 99 49 606 ya jadi beliau berdua sudah punya pengalaman di bidangnya masing-masing terutama kalau Pak Yusuf bisa dilihat saya sudah lihat sendiri Pak Yusuf ada videonya di channel Youtube Yusuf Sandana Bakti Astra mendampingi apa namanya perusahaan untuk meningkatkan produktivitas tadi sudah sempat disinggung dengan 5R kemudian itu yang paling sederhana sampai mungkin yang sistem yang lebih apa lebih apa namanya menggunakan data yang statistik yang seperti Mbak Monik sampaikan nah tadi Pak Yusuf juga menyinggung mengenai bagaimana membuat model bisnis ya bisnis kanvas bisnis model kanvas BMC ya Pak Yusuf ya boleh mungkin diterangkan sedikit Pak Yusuf baik jadi terkait BMC ini kan yang pertama orang fokus dulu kepada customer-nya segmen pasarnya itu siapa kalau kita sudah tentukan segmen pasarnya lalu channel-channel apa kita bisa berhubungan dengan customer itu contohnya mungkin dengan WA mungkin dengan pameran kayak kemarin itu namanya pasar online itu adalah media-media atau cara-cara yang kita gunakan untuk kita bisa ketemu kontak dengan customer nah jadi ada customer-nya lalu ada lalu kan juga ada terkait sama customer ini kan kita juga apa yang kita tawarkan kepada customer itu karena kebutuhan customer yang low level beda sama yang menengah beda lagi sama yang di atas kalau yang di atas dia nggak ngomongin harga yang penting dia puas terlayani terbantu dia nggak bicara harga kalau yang di tengah ya sudah mulai bicara harga tapi kalau di bawah itu harga sangat penting nah itu ada sembilan segmen nah cuma barangkali saya melihat waktu dan juga fokus kepada tadi yang kita sudah bahas mungkin kalau mau detailnya harus waktu yang yang berbeda karena kalau kita forsir juga mungkin nggak terlalu efektif juga baik terima kasih Pak Yusuf nah ini sebagai clue bahwa nanti akan kita laksanakan kembali nol apa namanya ngobras yang membahas mengenai bisnis model kanvassing Pak Yusuf ini sudah juga mendampingi dalam melakukan bisnis model kanvassing bisnis model kanvassing itu artinya menggambar model bisnis jadi digambarkan dipetakan dimappingkan sehingga jelas tadi yang sudah sempat disinggung customer-nya siapa channel-nya bagaimana cara dapetin uangnya bagaimana dan sebagainya dan itu kalau sebagai informasi saja Mas Suryantopo Mas Anton Suryantopo membangun Hegly itu dan juga mungkin yang bisnis sekarang itu ketika menyampaikan kepada para investornya itu juga dengan bisnis model kanvas jadi lebih mudah untuk menggaet investor yang mau menanamkan modal bila kita bisa menggambarkan bisnis model kanvasnya baik tapi itu nanti di lain waktu karena memang fokusnya disini kan kalau sudah orderan banyak maka ada tantangan tersendiri nah yang perlu dijagaian pertama ya QCDSM-nya nanti kalau QCDSM-nya sudah tertata dengan baik syukur-syukur sudah mulai ada standarnya nah kemudian kita mulai melihat lagi mereview bisnis kita channeling dari bisnis kita seperti apa dengan bisnis model kanvasin itu yang akan kita gambar apa namanya laksanakan nanti di kemudian baik terima kasih kita berikan aplaus sekali lagi untuk Mas Anton Suryantopo untuk Pak Yusuf Parno untuk Pak Wansolo dan Ayam Panggor terima kasih Mas Bas siap Mas Bas boleh usul satu hal silahkan Mas Edy ya monggo boleh mau urun-urun sedikit saja monggo monggo mungkin nanti ada kaitannya dengan yang paket ring makanan lalu tadi disinggung masalah bagaimana postingnya bagaimana pengelolaan delivery dan seterusnya terus nanti akan ke Pak Yusuf Parno juga nah kaitannya dengan apa ini catering lalu dapat pesanan banyak dan sebagainya memang trigger dari sebuah usaha makanan itu sebetulnya enggak usah dihitung kosnya itu juga marginnya terlalu besar jadi jadi menurut saya karena marginnya itu lumayan besar dan dan apa namanya opportunity-nya juga gede maka saya ingat dari ibu saya itu ada pesanan begini kalau bisnis makanan itu ya itu nosata di sana jadi sebetulnya bisnisnya kosnya enggak usah dihitung-hitung banget banget tetapi yang penting menang dihubungan persaudaraannya kalau dalam bahasa modern disebut customer satisfaction bagaimana membuat customer sangat puas dan itu bukan hanya repeat order bagaimana customer juga menceritakan kepada pihak lain karena eksperienya dia pesen makanan dengan kita lalu itu menjadi bukan hanya repeat tapi marketnya lalu menjadi besar sekali kemana-mana kenapa saya sedikit ngomong begini karena kebetulan di kampung ibu saya mengelola catering juga jadi sedikit banyak yang diceritakan tadi saya juga ikut menghayati jadi mengenai bahan baku upah salah satu pengalaman yang bisa saya share adalah bagaimana memintain karyawan karena critical point di usaha catering adalah memintain karyawan yang bisa dipercaya dan mempunyai loyalitas yang cukup jadi tidak bisa seperti di pabrik yang memintain orang memberikan jasa lalu dibayar dengan upah yang cukup sesuai dengan kontrak kalau di bisnis catering rasanya tidak bisa jadi yang perlu dikembangkan adalah olah rosonya cukup diperhatikan jadi ketika misalnya minggu pertama kerja dia masih dengan senyum lebar digaji 500 ribu misalnya mungkin minggu kedua dia pulang senyumnya lalu berkurang nah kepekaan-kepekaan seperti itulah mungkin penting banget bagi bagi pengusaha catering untuk memintain anak buahnya dan karyawannya nah kaitannya dengan itu saya mau menawarkan begini kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang kebetulan diarah ke Sendan Jatining atau di Parokik Lepuh atau Gua Maria Bunda Penolong Apadi di Stasi Pojok di Lereng Kaliprogo itu kalau kesulitan mencarikan apa mencari makanan kalau diarah sana ya nanti boleh menghubungi saya nanti saya bantu supaya kebetulan ada beberapa umat dari Parokik Jakarta Semarang Surabaya yang diarah ke sana kalau membawa makanan dari Semarang akan apa namanya bau apa ya anyep kurang kurang enak untuk disantap lalu mereka menghubungi lalu kami sediakan jadi makanannya masih hangat di tempat jahrah Sendang Jatiningse Sendang Sono atau Gua Maria Bunda Penolong Apadi Stasi Pojok nah itu Monggo nanti kalau ini boleh kami bisa membantu terus yang kedua apa betul Pak Yusuf Parno dari Parokik Lepuh ya aslinya saya tuh aslinya telanggu 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 oke 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 berarti bukan kebetulan ada yang seminaris juga keluar dan kebetulan namanya sama juga jadi sorry saya pikir tadi sama terus yang yang terakhir terima kasih juga tadi ada sharing bisnis dari Mas Anton jadi Mas Anton sebetulnya jauh lebih besar dari apa yang dia ceritakan tadi itu yang diceritakan hanya pernik-pernik kecilnya gitu saya tahu gerakannya beliau ini sudah menasional bukan hanya lokal lagi sudah menasional bisnisnya sangat besar dan mungkin itu bisa jadikan embryo untuk untuk membangun jejaring ini dan saling saling menolong saling mendukung sebagai sesama warga yang mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus gitu ya saya juga banyak belajar dari Mas Anton supaya yuk dibangun sesuatu yang yang bermanfaat bagi lebih banyak orang bisnis akan berkembang kalau tujuannya satu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain yang membutuhkan saya kira itu saja komentar saya terima kasih banget baik Mas Edi Sulistianto Mas Edi sebelum ini boleh di-share dulu nomor HP-nya tadi kan sudah menawarkan kalau mau kesenang kemana gua trites ke ini bisa di-share nomornya ini oh boleh ini saya share kemas grup promortifikasi ini bisa langsung ke adik saya kebetulan yang mengelola di Jogja itu saya kirim ke Mas Bas Korong siap siap maturnon baik baik terima kasih Mas Edi atas tambahan masukannya tadi juga jadi dari sisi tidaknya industri tapi juga dari sisi emosional dari sisi value tunosana eh bagaimana tunosata badisana tunosata badisana artinya yang dicari tidak hanya profit tapi persaudaraan tapi juga persaudaraan karena bisnis kan berkelanjutan tidak hanya untuk 12 kali event tapi ya tadi repeat ordernya itu benar-benar repeat order yang karena kepercayaan tidak hanya semata-mata mutu kualitas dan rasa mungkin begitu ya maksudnya ya betul-betul Edi baik kita berikan aplos lagi untuk kita semua terima kasih sudah mengikuti Bapak Ibu sudah mengikuti acara ngobrol santai ini sampai sekarang sudah setengah 10 baik kita tutup dengan doa mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin ya Bapak yang terima kasih terima kasih atas berkat dan penyertaanmu dari awal acara hingga akhir ini terima kasih engkau telah memberikan berkat melalui semua yang hadir di sini yang berkenan untuk membagikan pengetahuan pengalaman dan juga likaliku dalam mengelola usaha maupun mendampingi usaha ya Tuhan kami mohon kiranya kami semua selalu dalam berkat naungan rahmatmu sehingga sehingga apa yang kami usahakan dari hari-hari kemarin dan hari-hari depan semua demi kemuliaan namamu dan semua untuk kebaikan diri kami dan sesama kami kami satukan doa ini dengan doa yang kau ajarkan sendiri Bapak kami yang ada di surga dimuliakan namamu datanglah kerajaan jadilah kendamu di atas bumi dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang kesalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin amin terima kasih Pak Mas Anton Pak Anton Suryan Topo Pak Yusuf Warno Mbak Monik terima kasih semua Mas Moko Pak Edi Pak Terun Pak Terun terima kasih Mas Yono Mas Yono Mas Agung terima kasih terima kasih Mas Agung Mas Anton sami-sami pamit ya Pak Bapak Ibu mohon lift terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.